Sorry ya Tadi kita ke The Majors dulu soalnya Bukan, ini juga online juga sih Jadi The Majors kan lagi 20 tahun Sama ruang rupa tuh Join bareng-bareng Kaos ngeri banget Bayarin, friend Tuker apa, Matt Van Halen? Tuker juga, friend Idola SD Gimana nih ceritanya, di kisahnya nih? Artefa Ngobrol-ngobrol aja, friend Ucup Ucup nih Suara gue pada kedengaran, gak ada, friend Corona, waduh Tau deh Buat gue, Corona ini Gue sih kedengaran Tau teman-teman, coba di-review suara dan video Kalau Corona nih ya Kita intronya Corona nih ya Corona, Corona Biar serius Nanti mungkin Gue menganggap nanti Nama lain dari Influenza Akhirnya jadi Corona sih nanti Corona tuh jadi hal yang biasa Waduh Waduh Jadi terpasi Pasti lagi apa, lagi Beli obat Corona nih Iya Paling bisa begitu Kayaknya sih gitu sih Kalau gue ngeliat ya Iya ya Sama Memang habitnya itu berkelompok Hidupnya berkumpul Bener-bener Kayak gini-gini kan Maluk sosialis, friend Mas Sosialis Emang kita kiri banget sih sebenernya Sosial-sosial Panggungan pada bubar, friend Panggungan ya pastilah Jadi Kan gak mungkin kita mengumpulkan Penonton Apalagi menjadi Kalau di di sekecil-kecil gitu Kan hampir rentang banget Bener-bener Di besar juga Jadi emang Sosialisnya namanya kita makut rapat ya Pasti ya Akan di Ubarkan Tapi yang namanya kita Seniman nih kan Gak kehabisan akal Untuk Hasrat untuk Ini lah ya Hasrat untuk Hasrat untuk tampil aja ya Maksudnya Hasrat untuk berkaryanya Jadi malah lebih kenceng Kalau gue sih malah seneng Di corona ini Di rumah aja ngapain sih Kalau kayak Pengangguran main gitar Mencari lagu-lagu lama Jamming yuk Jamming ya tuh Dan kebiasaan jamming Jamming online ini sih Gue nagih sih gue Jadi Jim disini Lo mau gak Isi vokalin disini Ayo Isi Terus Asal jangan isi instrumen Gak ada instrumennya macem-macem Gitu sih gue Gue sebenernya Gini nih friend Apa ya namanya Triggernya nih Gue akhirnya Wah Ngobrol sama Jimmy Kayaknya seru juga nih Itu Pas lo habis gitaran Percakapan friend Oh Pas gue ini ya Iya Wah Iya kan Nah gue lagi ini juga nih Apa Kebetulan lagi Bincang-bincang juga di rumah Bikin recording-recordingan Bedroom recording Gue dengerin Ini lu Percakapan Kalau gue dengerin lagi kan Jamming juga nih liriknya Gitu kan Nah Gue sempet kepikiran tuh Gue kemarin nemu ini Nada-nada dikit lah Ini kayaknya Kalau Jimmy Misi lirik Cakep juga nih Kayaknya Gue Sebenernya Biasanya chordnya Bejibun Brand gue agak Keder gue Kalo chord Bejibun Kagak ini Jadi dengerin chord Mulu gue Jadinya Kapan nyanyi Jim Ini lagunya Indah banget Ntar kita disini aja Iseng-iseng aja Iya gak Boleh Itu sih selalu terbuka sih Kayak gitu Sampai ada tuh Anak apa Gitaris AK47 Si Garna Garnat juga tuh Kan lagi di Amrik Dia ikut Akhirnya pergi Melancong ke Amrik Sama istrinya Terus dia bikin album Still this Still this Still this Apa ya namanya Still this album Still this music Atau apa gitu Oh iji Lo kan suka trash kan Ada musik trash nih Lo pake aja Lo publish langsung Gila juga nih Boleh coba gue liat Itu per track ada Friend Kalo temen-temen kan Ibaratnya Ngasih video Atau track satu Flat gitu doang kan Iya Dikirimin udah Aji gawaf semua Lo ada gitar Ada segara Ada lead Itu mulai ubah Lo ocak-acak Lo edit lagi Aran semennya terserah Cuman bagannya udah ada Aji Gila banget Ibarat tinggal nyikat aja Nyikat Dan Itu mau Lo bulak-balik Lo jadiin lagu Lo asal ada Ridesnya dia Apa nih namanya Dia ada disitu Wah ini gerakannya Lebih Gasyet lagi nih Lo lagu apaan aja Dia yang lo sebar Jadi dia nyebarin ini Google Drive Oh gitu Kalo temen-temen lagi Lagi pengen ini Lo cari aja tuh Garena Raditya Dia Bekas gitarisnya AK-47 Boleh tuh ya Kalo pada mau Kolaborasi Terus Karaoke Anak Semarang Nah itu dia pasti Lo ada musik Kapan aja Itu musik dia kan Multi banget kan Hugh Gass ada Ada yang Indie Pop Terus ada yang Grind gitu kan Gas Metal juga ada Setnya Sampai seperti itu Iya Tapi emang Ini ya Apa Semakin kita Gak bisa ngapa-ngapain Semakin gerak kan Iya gak Iya kan sebenernya Kita dari pacu kreatif kan Biasanya Ini juga Kalo lo dirumahkan Badan kita Emang gak bisa kemana-mana Tapi pikiran kita Free my friend Itu enaknya kita gitu sih ya Bener Bener Langsung Wah Ini kali enak nih Ini Gerakannya juga Lo pernah tau Gimana friend Lo pernah tau Ada Band Bandung Oke karaoke Pernah Ya tau lah pasti Oke karaoke Tau juga Tau juga Barunya itu Ya si Andres Andres Nunggeraha Itu Dia kan udah Gue udah terisolasi Selama sebulan lah Ini baratnya Itu hampir Berapa hari kemudian Nih Jim Dengerin ini Gue Apa lo bikin Ya abis gue Chatting malah Gue tuh bikin Bikin yang Elektronik Bikin yang Apa yang Garage Walau semuanya konsep ya Karena emang belum direkam Dengan baik gitu Cuman Akhirnya dia bikin lofi Gitu Wah Banyak banget Dan itu Takap-takap sebuah Sampai kayak gini Gue jadi akhirnya malu Kalau gue karena Yang gue lakukan adalah Gue kan nyari Karya-karya rare gue Yang jarang dimainkan Gue coba main Ini kalau ditelanjangin Gimana sih rasanya Gue masih begitu gitu ya Explorasi gue ya Kayak versi lain Jadi sebenernya Lagu itu Kalau lo strip Lo telanjangin Lo denger liriknya doang Dengan adanya doang Gitu ya Gitu ya Chordnya sebenernya Serbiasa banget Sebenernya itu Yang kemarin gue dapetin Di percakapan Kalau diginiin Begini Gitu kan Sebenernya Simple banget kan Iya kan Kalau yang di Magnet-Market kan Awalnya kan Itu kan Gue dengerin Kayak lagu Apa-apa Ke lagu ini Apa ya Anthem-antem Tentara gitu Friendnya Ngedrongnya Ini versi yang album ya Versi Magnet-Market Yang album Yang bukan Yang Katalika ya Iya 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 Pas lo kemarin Mainin Pakai gitar Doang Cakep juga Kalau diginiin Kayak gitu Iya bisa Dijadikan inilah Folk-folk Gitu Senjaya gitu Bisa Enak tuh Friend kalau Gitaran Depan-depan Gang komplek Gitu Tipikal lagunya Ini bisa gue Cerita sedikit Soal apa Kenapa Pake drum Marching Gitu Jadi Gue Gue bukan Penggemar Motorhead Tapi Ada Satu lagunya Motorhead Judulnya 1916 1916 Itu Bisa gue bilang Mungkin Satu-satunya Lagu Motorhead Yang segitu Dalamnya Gitu ya Lagi itu Pelan Tentang Anak Anak Kecil Baru 16 tahun Dia pergi Ke Perang Dunia Dua Atau satu Perang Dunia Satu Dia perang Perang Gak punya skill Apa-apa Dia cuman tau Kalau perang itu Lu harus Membela negara Lu bunuh orang Ibaratnya Ternyata Pas sampai Di sana Gak Dia bayangkan Gitu Segininya Segitu Sadisnya Jadi Dia datang Kesana Gak Taunya Dibantailah Ibaratnya Masih 16 tahun Ada temennya Yang Terjatuh Di tanah Terus Sekarat Manggil-manggil Ibunya Dia memeluk Anak Temennya Dan lama-lama Mereka mati Berdua Lagu itu Nanti juga Gak ada yang tau Kita ini siapa Habis itu Ya Gitu ya Sebenernya Itu akhirnya Itu lagu Jadi Dia juga Pas ketika Turun ke perang itu Juga Udah Karena negara Udah loh 22 tahun Maksudnya gitu Dia kelar Ya itu Akhirnya gue Gue Suka banget Sama lagu itu Dengan Marching drum Terus Suasana Mencekam Masuknya Cuman Emang Waktu itu Kita Salah milih Additional Terlalu rumit Si keyboardnya Sebenernya Buat gue Itu Oh iya bener Adicional Adicional Terlalu rumit Dia memainkannya Itu sebenernya Buat gue terlalu rumit Gue makanya Terlalu agak Susah Berkerjasama Dengan orang Yang sangat suka Beatles Karena suka Merumit-rumitkan Sesuatu Iya Iya Ya emang Ya gak apa-apa sih Sebenernya Gue juga Gue suka Lennon Si solonya Cuman memang Kalau ada Ya ini deh Kita cerita Kalau apa Dia udah suka Beatles Dan dia Pembuja Paul McCartney Ini kayak gak bakal Masuk sama Beatles Iya bener Bener Gue juga setuju Emang gue juga Paling kaget Menang Paul McCartney Gitu Ruet ya Iya Ruet Ruet Nah itu ya Makanya Pola pikir keyboardis Adicional kita itu Terlalu ruet sih Waktu itu Tapi gak apa-apa lah ya Tapi Gue cukup Gue cukup ini Nama lagu percakapan Itu Cukup Ini lagunya Lagu romantis Romantis gitu kan Sebenernya Iya Gue Tapi Pengemasannya itu Maksudnya Yang tadi lo bilang Kayak drumnya marching Kayaknya Jarang orang Banyak pikiran Lagu Ibarat ini Lu punya lagu Di awal Pakai gitar dong Kayak kemarin Gitu Gak akan kebayang Kalau drumnya Akhirnya marching Gitu Kubil juga gak setuju Waktu itu Sebenernya Makanya pas Belakang-belakang itu Marching itu Udah gak ada Iya Tapi lo lebih demen Terus yang mana Kalau lo Kalau udah suka lagunya Emang gue otak-atik Enak sih Sebenernya lagu itu Kayak gitu Basicnya udah End Mau diapain aja Sebenernya Oke Kalau gue Kayak gitu Tapi Yang Ngaruh itu Pendengarnya Pendengar Pasti akan Mendengarkan Yang pertama kali Dia denger Itu yang paling bagus Gue kun begitu Jadi ketika Gue denger Band-band favorit Gue gitu Wah versi ini udah Paling enak nih Jangan direkam lagi Iya bener 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 Pasti begitu Tapi Namanya Musisi Gak mungkin deh Lo gak bakalan Merubah-rubah Dengerin aja ini Lo kalau nonton Naif Ada gak versinya Kayak CD-nya dia Gak ada Gak ada Kok enak terus Gue sih Gue banyak belajar Dari Naif Jadi Lain lagi Tapi pada dasarnya Basic lagu itu Udah nancep ke kepala Orang-orang Bener Bener Versi awal Jadi Lo udah ketahuan Firstnya Begini Kalau gue belajar Dari Naif Makanya gue berani Untuk mengacak-acak Ini lagu Oh Naif aja Enak terus Cuman emang Kalau karena Marching itu Kan dari 19-16 Gue masukin Ini kan Kisahnya kan pekerja Yoi Nah makanya itu Si marching ini Kayak Gue merasa pas Dengan itu Oke Disitu Nah lu kan Lu bisa dibilang Gini Bagi gue pribadi Lu penulis Lirik yang Apa ya Bisa jadi Benchmark Banyak band juga Di Di Scene Indo lah Gue bilang Wah yang bener loh Waduh friend Waduh friend Tadi Gue tadi ceritanya nih Obrol sama Ini tadi Basisnya Sirkarama Kan gue Managerin Sirkarama juga Kan gue Sirkarama Bc Yang bernak Si Kiting Ngajakin Video call Ceritanya Tadi gue Ntar gue Ngembrol Nge Jimmy Waduh Dia ngomongnya Apa ya Bapak Lirik Indonesia Apa Mr. Lirik Ajeng Tapi emang Cermin Emang Cermin Itu Lu Biasanya gimana sih Prosesnya Maksud gue gini Lu kan Jaman-jaman Ngampus Inspirasi Lebih banyak Pastikan Dari jalanan Dari Banyak ketemu Orang-orang Yang Yang aneh Yang gundah Yang orang-orang Gue bilangnya Orang-orang Resah Seniman itu Gue bilang Orang-orang Resah Jadi sebenernya Gue ini Kalau Lirik Gue ini Sebenernya Fotografer Sebenernya Jadi Kalau di lirik Maksudnya Gue Memotret Kejadian ini Terus Potret ini Gue Warna-warna ini Itu apa namanya Ditusir ya Apa sih namanya Ditatch up Analoginya Seperti itu Jadi Kayak Kayak Ya bisa Dari apaan aja Kadang Percakapan itu Kan Gue malu Gue nulis Lagu cinta Gue malu Ngebayangin Menggambarkan Gue jatuh cinta Itu gue malu Tapi itu Di Iya Di Indonesia Yang berhasil Mengungkapkan Romantismenya Donjuannya Gitu ya Itu si Batman Motherfucker Itu emang Gue berusaha banget Untuk bikin lirik Kayak Rain in my room Kayak gitu kan Rocketship goes by Gue memang Jago Dinyepiknya juga Iya kan Maksudnya Donjuannya dapet kan Maksudnya tuh Orang tuh Entah Makanya tuh Ketika Kita dateng Ke konsernya Good night Oh ceweknya banyak Kok konser gue Banyakan lakinya Oh Gue Side-nya Ini Ya gue Mengutarakan cinta Itu gagah-gagahan Gitu Kalau Batman itu Emang Dia lebih Dia bisa Ya dapet lah Donjuannya Udah Memuja-muja Ceweknya gitu Kayak klepek-klepek Beceh kesana-sini Batman itu Paling jago Nah gue itu Gue malu Untuk mengungkapkan Itu gue malu Tapi Lu dapet sih Peristiwa Peristiwanya dapet Iya Iya Maksudnya Alhamdulillah Maksudnya Kita menggambar aja Ibaratnya kan Gambarin aja Menggambar Jadi sebenarnya Kayak Kayak Matraman aja kan Akhirnya Jadi nempel gitu Ingat Jalan Matraman Nyalak-nyelak Nyalak-nyelak Temen Padahal kan Gue lagi nyalak-nyelak Temen gue Sebenarnya Dengan kegeblekannya dia Ada hikmahnya juga Nyalak-nyelak Temen Ya tapi Ketika lo bikin sesuatu Lo Lo bener-bener fokus Dengan itu Lo akan menemukan Oh ini akan menjadi Seperti ini Tanpa harus Lo berpikir Oh ini nanti Gue bikin ini Terus mengarah ke sini Mengarah ke sini Oke Itu sebenarnya Gue 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 mengabaikan itu Ketika bikin Lagu Apa segala macam Atau Gue banyak kan mengisi ya Iya Yang gue Yang gue bikin Biasanya agak berbeda Yang apa Dengan Maksudnya musik Yang gue bikin Dengan ini Berbeda Jadi Gue Biasanya Gue gak Mengarahkan Ini akan menjadi Begini Begini Kayak Matraman Itu kan Iya Waktu gue Waktu gue Waktu gue nyelak Temen gue Gitu Dengan Tentu Dapat Reaktif Temen gue Gitu Jadi itu Anjir Iya Tunggu bentar Gue ke belakang Cari gitar Kebetulan ini lagu Yang gue bikin Akhirnya Wah segini nih Akhirnya gue Emang ter Langsung Memori gue Ke hal-hal lama Aku Berpisah Di Teras Itu lagu-lagu Nenek dan Mah kita Air mata Aku Jatuh Berlina Oh iya ya Lagu itu Jarang yang Menunjukkan Sebuah tempat Yang otentik Oke Matraman Sebenarnya dari situ Terus Matraman Ini lagu Temen gue Ada disana Kan ya Gue menilai Lu Bawa kebang Ngapain Nunggu cewek lu Di sana Sedangkan cewek lu Ada di kota Kembang Gue memikirkan Dia ada di Matraman Tempat yang Sangat Sibuk Dan Berbagai macam Cukup dekil juga Lagi Waktu itu Terus Sedangkan ceweknya Di kota Kembang Gue Membayangkan Kota Kembang itu Ada langsung Covernya Jesus In Mary Chain Yang Di tengah Kembang Semua Buat apaan Buat apaan Cuman Bawa Sekuntum Bawa Dia ada Dia di tengah Kembang Gue mikirnya Begitu Menarik Oke Waktu itu Gue berpikir Gue akan Bisa membayar Dia Ternyata Tidak Lama juga Uang Lagi ada Tentu Udah Keperluan lain Kita kan Masih Baru Baru Lulus Susah Kondisi Sini Gue Bikin deh Beberapa Lagu Gue Tulis Beberapa Lagu Gue Dapet Gitu Karena Gue Ngeliat Ario Ario Itu Sangat Moody Seniman Banget Oke Hari ini Asik Besok Wah Lo ketemu Orang Sangat Berbeda Ario 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 Gitu Gue Dengar Dengar Dari Bocoran Dari Pandu Juga Gitu Oh masih Gitu Emang Karakter Emang Gitu Ya Cuman Ya Lo Emang Harus Bisa Kayak Lo Bersama Anak Kecil Kan Lo Harus Ngikut Anak Kecil Ya Ario Juga Begitul Lalu Saat Gue Dateng Wah Ini mood Nggak Enak Terus Bayangin Satu Jam Dua Jam Gue Ditegor Gimana Caranya Belum Bayar Juga Kemarin Kemarin Gitu Akhirnya Yuk Udahlah Mixing Ntar aja Ngapain Si Ada lagu Lo yang belum Disi Ada yang Masuk Nggak Sama Gue Oke Ada nih Agak-agak Lapan puluhan Ini Karena Itungan-itungan Kayak lagu Candra Darusman Kalau gue Ngelet Denger Ini Kayaknya Udah ada Lagunya Udah ada Cuman Waktu itu Nggak Kayak Sekarang Gue Ngedenger Jadi Kayak Lagu-lagu Candra Darusman Yang Pop Jessie Terus Pakai Distorsi Waktu itu Gue nilainya Langsung Tuk Terus Udah Udah Jaman Ini Udah Jaman SMS Waktu itu Dia What's up Dia Hanya Adik Dua Cewek Yang gue Ingat Itu Adik Lo Udah Mulai Pacaran Yang Bungsu Udah Mulai C Udah Ada Pacar Temen Cowa Adik Ada Nyang Perin Mau Pergi Dateng Dulu Ke Sini Terus Minta Ijin Gitu Wah Udah Nggak Ada Gila Hal Konservatif Kayak Gitu Yuk Sini Udah Dapet Temanya Dari Dari Situ Aja Sebenernya Dari Gitu Aja Dan Dengan Gue Nulis Itu Sema Leman Moodnya Ario Seneng Jam Setengah Empat Baru Mixing Upstep Sebenernya Ya Kita Kalau Nggak Punya Duit Kita Mesti Punya Akal Akhir Bener Bener Seniman Ust Dia Nyanyiin Coba Loh Nyanyiin Segini Disuruh Nyanyi Yang Nada Nada Miring Gitu Nggak Enak Nih Terjadi Perdebatan Awalnya Gue Bikin Itu Siang Berangsur Angsur Telah Menjadi Matur Awalnya Berangsur Angsur Berangsur Cuman Kata dia Susah Berangsur Bisa Lebih Oh Lebih Smooth Itu Doang Diskusinya Kita Disitu Ini Gini Terketemukan Tapi Emang Kayaknya Lagu Yang Ada Sangkut Pahut Sama Waktu Sama Tempat Emang Kayaknya Lebih Mempel Setuju Tidak 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 Kurang Paham Cuman Eh Gue Pernah Suka Sampai Sekarang Suka Si Lampu Kau Doa Satu Keren Itu Emang Yang Bikin Keren Si Lampu Kau Kita Ngedegernya Kayak Langsung Tang Ada Surabaya Maksud Gitu Kali Lokalnya Terasa Tipe Tipe Lagu Yang Menggambarkan Peristiwa Pernah Naratif Lagu Naratif Lagu Lalu 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 Banyak Yang Gaya Gitu Lebih Nempel Dan Lu Kan Gak 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 Tema Sisi Bener Yoi Gampang Itu Bener Bener Oke Waktu Bikin Bocah Cadel Lampu Merah Itu Juga Gue Ketemu Anak Kecil Fatmawati Ada Anak Kecil Nyamperin Gue Ngamain Ngomongnya Belum bisa Suruh Ngamain Gue Kasih Duit Nyetor Ini Gak Tau Duit Masih Masih 4 Tahun Gitu 4 Kan Ada Anak Anak Kecil 4 Atau 3 Tahun Masih Belum Jelas Gitu Ngomongannya Ada Dia Juga Gitu Ya Senyum Gitu Besok-besoknya Gue bawa Makanan Gue gak Ngasih Duit Gue Tau Banget Ada Mak-maknya Yang Dibawa Jembatan Pada Duduk Pada Makan Minum-minum Coca-Cola Terus Nipas-nipas Nipas Gede Gak Gitu Maksudnya Ngetalkai Nih Atau Kalo Yang pernah Kecinere Dideket Dari Pondok Labu Masuk Kecinere Pasti ada Yang jual Sobek Sampai T jam 4 Deket Haji Ini Itu Iya 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 Lapangan Golf Di depan Lapangan Golf Gue sempet Berhenti Ngobrol Sama dia Ketakutan Kalo ditanyain Siapa Si Boss Ini Lo adek Kakak Jadi Dateng Gue Bawain Kemean Aja Akhirnya Dingin Anak Kecilnya Dari Umur 4 Tahun Sekarang Sekarang 27 Kali Hal Hal Ini Maksud Gue Miris Maksudnya Gue Juga Gak Aktif Terhadap LSM Juga Karena Gue Juga Ya Kalo Ada Pasti Akan Gue Untuk Anak Kecil Gue Naruh Ini Banget Support Cuman Ini Salah Satu Support Gue Untuk Biasanya Anak Anak Ini Apa Kalo Ngomongin Lagu Cinta Anak Anak Ini Anak Kecil Ini Termasuk Salah Satu Yang Men Trigger Gue Karena Anak Kecil Itu Buat Gue Sangat Humanis Itu Yang Paling Bisa Menyentuh Sisi Kemanusiaan Lo Nah Itu Yang Dimanfaatkan Orang Yang Gak Gak Bertanggung Jawab Untuk Menyentuh Sisi Kemanusiaan Lo Dia Ambil Keuntungan Dari Dari Seperti Itu Sebenernya Gak Jauh Jauh Keseharian Itu Bisa Ngeliat Sendiri Ya Lo Sering Keluar Rumah Lo Banyak Sebenernya Apa Yang Bisa Lo Angkat Sebenernya 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 Proses Kreatif Bikin Lirik Dari Jimmy Gimana Cora Cora Yang Kata Sehari Hari Gimana Itu Oh Gimana Gimana Gue ada Banking Sih Sebenernya Banking Itu Ibarat Sesuatu Gue Punya Notebook Tulis Cuman Sekarang Notebook Gue Teratur Gitu Ini Ini Ada Notebook Gue Dari Bulan Ini Sampai Bulan Itu Kalau Sekarang Random Masalahnya Aduh Dibu Gua Mana Ya Gak Nulis Di Handphone Enggak Sih Gak Dapet Rasanya Klasik Ada Yang Pernah Nulis Still Like An Artist Itu Siapa Si Lupa Buku Siapa Seni Seni Untuk Bersikap Masa Bodoh Ada Oh Iya Dave Dave Claim Apa Siapa Disitu Gue pernah Baca Buku Dari Dia Kata Emang Kalau Menulis Dengan Pena Dengan Pulpen Itu Akhirnya Menstimulus Otak Lo Untuk Tetap Ini Karena Gerakan Ininya Dari Gerakan Emosional Lo Tertuang Iya Katanya Si Kalau Bukti Lu Orang Bob Diler Ngetik Kok Harinya Begitu Bob Diler Pake Mesin Ketik Ini Mesin Ketik Manual Panjang Kadang-kadang Jari Ngelip Di Lobang Ya Gue Ada Banking Si Gue Ada Banking Si Lu Emang Udah Ini Ada 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 Jadi Misalnya Ada Tema Penjajah Cobek Gue Dapet Si Katanya Banking Katanya Emang Berpangkat Setelah Masuk Atau Gue Ketemu Ketemu Cewek Yang Kece Terus Ini Kalau Ketemu Di Tahun 2000 Ini Akan Gue Pacarin Itu Juga Pernah Kayak Gitu Ya Itu Ada Juga Gitu Kayak Gitu Terakhir Ini Kayak Gue Nulis Yang Binar Wajah Sebaya Itu Itu Gue Udah Ngerombak Tiga Kali Sebenernya Itu Lagunya Berarti Sebelum Kita Karantina Kan Setahu Gue Itu Sebenernya Lagu Sudah Dua Tahun Itu Lagu Lama Lagu Lama Memang Morvan Memang Lagi Sibuk Kemana Mana Ini Tadinya Rilis Oktober Jadi Ini Jadi Rilis Sudah Paksain Bulan Bulan Inilah Karena Pandu Lagi Sibuk Ngedi Adam Waktu Itu Jadi Akhirnya Kita Kemudian Gak Fokus Nih Kalau Dini Produsernya Udah lah Ngeri Ngeri Akhirnya Ngeri Yang Tepat Aja Lagi Bawah Nih Tapi Di luar Itu Gue Sempet Tiga Kali Bikin Tema Yang Pertama Kali Itu Nadanya Gitu You're My Bipolar Girl Bahasa Inggris Inggris She's My Bipolar Girl Terus Berbinar Ada itu aja kan Terakhir She's Insane Awalnya Kayak gitu Itu Bercanda Cuman Awalnya Gitu Bercanda Karena Gue ketemu Ada Aktris Terus Dia mengaku Bipolar Kok Bipolar Bisa ngaku Terus Akhirnya Kita Cerita Ngobrol Ngobrol Agiling Orang Gitu Dari segampang Itulah Gue tulis Siapa ini Pern Ada Aku tau Awalnya Dari situ Terus Tiba-tiba Udah lama-lama Kenapa Gue Inggris Gini Inggris Gue serius Terus Gue Balikin Ke Indonesia Tiba-tiba Gue dapet Fras Terang Terang Bulang Tiap Malam Seketika Engkau Datang Gue gak tau Mau nulis apa Lo ketemu Sama lawan Bicara Pasti cewek Lo berasa Terang Bulan Terus Waktu itu Dapet tuh Bait pertama Terus Gue ulang-ulang Refe tetep Oh She's my Bipolar 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 Dinin aja Kali Aduh Gak Males Psycho-psychowan Gitu Gue males Tapi Gak enak Lu gak Dia Wanita Bipolar Gak enak Kalau gue Si emang Kalau Lirik English Terus Lu Indonesia Gak harus Kaku Lu terjemahin Friend Kalau gue Ini jadi tips lah ya Kalau lo dapet Inggris duluan Bipolar Bipolar Sama kan Itunya Nadanya Akhirnya gue Gue buka kartu Dan jadinya nih Gitu lah Gue dapetnya gitu Jadi gue gak perlu Harus Ini Gak perlu Bagus netral Para cerita sama Kayak gitu tuh Bagus juga Makanya Lagu lu Gimana Bisa Bisa Alurnya Berantakan Gimana 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 Nah Ini gue bingung Cuman Emang gue Kalau dapet Bahasa Kalau dapet Bahasa Inggris Misalnya Pretty Berapi Gue bikinnya Jadi Dicari Kata yang Dekat Dia gitu Dia emang Pendekatan bunyi Lebih absurd Lagi tuh Dasyat Gue Gue banyak Berlugur sama dia Karena gue Empat Album Pertamanya Buat gue Itu Lirik Indonesia Baru Jadi Lirik Indonesia Itu kan Sempat Kayak Yang Kata-kata Yang indah Dulu Terus Merayu Alatus Plus Terus Lebih proletar Romai Rama Terus Akhirnya Tiba-tiba Keluarlah Guru Soekaroputra Dengan Bahasa Bahasa Sansekerta Yang Ditarik Ke Indonesia Terus Itu tuh Kalau kata Ebit Itu emang Orang-orang pintar Itu orang-orang Indi lah Kalau zaman dulunya Benar Benar Mereka Anak gedongan Yang bisa Sering ngejam Jadi akhirnya Dipakainya Sansekerta Bahasanya Jadi indahnya Dicari Ketika Ewan Fals Dibalik Kerasanya Diambil Gue dari Jalanan Ditarik Lebih lugas Keluar Dua orang Ebit Sama Ewan Fals Berubah Lagi Dari Indonesia Trend Chris Lagi Naik-naik Langsung Mereka Keluar Jadi Banyak Sebenernya Waktu Musisi Lama Pas Ebit Sama Ini Keluar Ewan Fals Keluar Banyak Yang Maksudnya Wah Tetilep Ini Ada Oh Ini Lebih 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 Bob Dylan Iya Ini Kali Bacain Ada Yang Nanya Oke Kita Kata Tanya Bang Morefram Nggak ada Konser Online Apa Yang Yang Mana Yang Tuh Fren Oh Di Di Lu Kelihatan Nggak Ya Ini 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 Seru Nors Nors Youth Seberapa Besar Pang Di diri ABG Di diri ABG Apa Abang 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 Gile Pang Pang Gue Kalau Nged Pang Nga Band Serih Itu Aja Jadi Gue Ini Lu Lihat Van Holland Ingat Kalau Lo Tahu SD Sampai SMP Kamar Gue Tempel Gitar Gitar Shredder Favorit Gua Randy Rhodes Eddie Van Holland Ritchie Blackmore Itu Semua Gue Penggemar Gue Penggemar Gitar Gitar Shredding Bahkan Gue Kalo Beli Kaset Lirik Gue Buang Buang Lirik Gue Buang Buang Serius Lirik Gue Suka Nyesel Kayak Kaset Kiss Gue Yang Lama Gue Buang Bukan Ini Gue Gak Mau Dengar Lirik Gak Gak Mau Tahu Arti Lagunya Gue Pengen Melody Melody Pengen Intro Intro Dulu Gue Kayak Gitu Dengerin Apa Dengerin Di Purple Gue Apa Kenapa Abis itu Tangan Trem Iya Itu kan Masalah Biasa Gak Biasa Sampai Belajar Pake Spring String Gitu Bisa Kenceng Gitu Speed 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 Dapet Enak Nih Yang Mending Gue Diband Gak Pernah Manggung Juga Latihan 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 Terus Tiba-tiba Ada Yang Ngasih Album Latihan Gue Ingat Banget Album Pang Pertama Gue Dicuman Nizers Itu Band Band Seatel Gak Ngetop Sama Sekali Tidak Ngetop Gue Googling Juga Yang Nonton Sepuluh Orang Sekarang Mereka Jaman Muda Garing Banget Tapi Gue Malah Dapet Esensinya Mungkin Musik Gini Doang Bisa Ya Artur Krik Keren Artur Krik Seliman Yang Bikin Orang Jepang Bisa Manggung Bisa Manggung Terus Gue Dapet Yang Kedua Gue Dapet DRI Pasti Loh ya DRI Album Kedua Dealing Abis Itu Kena Dealing Ceren Banget Energinya Kayak Trash Tapi Lebih Simple Anak Anak Trash Zaman Dulu Bilang Nih Pang Nih Karena Gampang Gitu Ya Gue Dapet Disitu Nah Akhirnya Ketemula Si Gue Belum Tau Kalo Itu Ben Horror Misfits Walk Among Us Lebih Gampang Lagi Jadi Jadi Sebenernya Gitu Yaudah Akhirnya Gue Copot Semua Eddie Van Hallen Dari kamar Gue Lepas Angus Young Ready Rhodes Siapa lagi Yang nempel Di kamar Gue Motley Crew Gitaris 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 Lepas Gue Copot Semua Gue Turun Itu Kayak Apa Kayak Siapa sih Ada lagi Tuh George Lynch Gitu-gitu Ada Sempet Nempel Gitaris 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 Dave Leopard Yang Meninggal Steve Clark Ada Juga Nempel Semuanya Nempel Turun Tunggu dari Majalah Gitaris 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 Bebas 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 Gitaris 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 Dalam Bermusiknya Ya Ini Bukan Aturan Yang Lain Mendobrak Batas Ya Dari Segini Musik Pola Berkaryanya Yang Gue Ambil Akhirnya Gitu Bukan Pola Fikirnya Pola Berkaryanya Karena Gue Masih Yakin Pola Fikir Gue Orang Indonesia Banget Gitu Jadi Ada Banyak Pola Fikir Punk Yang Gue Pelajarin Itu Nggak Cocok Buat Indonesia Ya Setuju Makanya Emang Lebih Ke Mindset Berkarya Jadinya Setuju Gue Gue seneng Banget Lu bisa Apa Lu bisa Apa Manfaatin Masyat Kayak Gitu Kenapa Gue bisa Berani Seperti Itu Dari Sini Rupa Juga Ada Jen Michael Basquiat Itu Gila Karya Seperti Ini Bisa Ada Kid Hiring Bisa Ini Gitu Nah Pola Itu Pola Seniman Kontemporer Ini Lu Nggak Perlu Teknis Lagi Gue Anak Lukis Iya Gue Ada Di Studio Melukis Temen Gue Itu Berkutat Di Studio Dua Minggu Untuk Menjadikan Sebuah Karya Realis Dia Awal Dia Realis Banking Gue Banyak Nih Gue Mau Bikin Ini Bikin Ini Bikin Ini Kalau Gue Berkutat Pada Realis Kapan Kelarnya Nih Gue Basi Ini Di Kepala Gue Gue Tabrak Itu Teknis Tidak Realis Impresionis Gue Ini Akhirnya Street Art Yang Paling Kena Gue Akhir Lo Paling Street Art Street Art Itu Akhirnya Gue Bukan Graffiti Kayak Raymond Petty Bone Kenapa 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 Petty Bone Ini Gue Suka Raymond Ini Pakai Tinta Cina Ini Ini Karya Gue Untuk Studi Gue Skeching Gue Nyabung Nih Medo Ini Udah Nih Dari Itu Gue Berkembang Lagi Akhirnya Nomu Ujungnya Kepang Rock Kenapa Kepang Rock Street Art Sama Nempele Kesini Muaranya Disitu Dari Cara Gue Melukis Cara Gue Bermain Musik Gue Blend Polanya Gue Samain Ini Masalah Komposisi Jadi Gue Akhirnya Kesitu Tapi Di Musik Gue Harus Berkolaborasi Dengan Teman Teman Yang Punya Skill Akhirnya Tapi Punya Skill Tapi Yang Nggak Menyembah Skill Penyembah Skill Akhirnya Akan Menghias Nada Ini Bukan Nada Ini Diciptakan Untuk Menceritakan Sesuatu Akhirnya Buat Gue Gitu Iya 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 Gitu Jaman SMP Kan Kita Jaman Ikutan Festival Gue Gak Pernah Ikut Karena Kemampuan Juga Lagu Lagu Ape Dibawain Dikasih Skill Jadi Berlebihan Gitu Kayaknya Jadi Anak Ben Bisa Nggak Mesti Skill Begini Bisa Jadi Jatuhnya Nggak Menjiwai Lagunya Terlalu Banyak Topik Ini Balik lagi Kepostingan Gue Wah Langsung Ini Kayak Blur Nih Kayak Ini Ngetot Gue Semua Sorry Maksudnya Yang Lo Ini Pasti Court Pasti Gue Yakin Court Itu Cuman Tujuh Iya Sebenernya Dia Orang-orang Yang bilang Nih Kayak Blur Kayak Ini Iya Nggak Usah Blur Ramones Ada Jesus Mary Jane Ada Van Halen Ada Terus Ada penyanyi Cewek Masukin Satu lagi Raisa Juga Ada yang Court Seperti Ini Iya Iya Bener Lu Court Yang Itu Dinyanyiin Nama Si Dinyanyiin Akan Berbeda Nah Orang Yang berpola Pikir Wah Ini Court Sudah Banyak Tendang Dari Ben Wah Adolah Maksudnya Lo Lo Belum Mengasih Soul Kepada Si Court Yang Biasa Biasa Itu Sebenernya Gitu Makanya Gue Nggak Bisa Mereka Orang Beatle Nggak Bisa Apalagi Paul McCartney Ini Harus Mencong Kesini Dikali Empat Bener Bener Enggak Sorry Gue bukan Ini Maksudnya Dengan Pemujaannya Dia Mungkin Biasa Maksudnya Kalau begitu Ya Nggak Cocok Sama Gue Sebenernya Kalau Lo Ingin Bermain Menyembah Skill Ya Bikinlah Berhala Tapi Lo Nggak Bisa Main Sama Gue Gue Ingin Bercerita Dengan Dengan Nada Nada Yang simple Ini Gue Ingin Bercerita Orang Mendengarkan Ini Orang Trends Menuju Tempat Yang Baru Ke Gambar Semuanya Gue Pelukis Juga Jadi Gue Harus Naratif Jadi Gue Akhirnya Enggak Enggak Tujuh Kalau Balik Ke Era Upster Gue Ingat Baet Lu Kayaknya Lu Pernah Ngomong Gue Pernanya Gini Transisi Dari Lu Sebelum Membuat Upster Sampai Akhirnya Upster Agak Dimana Mana Lu Perbedaan Apa Yang Paling Signifikan Dalam Hidup Lu Kan Kalo Gue Pernah Dengar Nih Lu Pernah Ngomong Dulu Cewek Cereka Kagak Mau Cipik Cipik Emang Gue Lu Pernah Ngomong Gitu Kan Ya Sampai Nah Lu Perubahan Signifikan Apa Dari Lu Tadinya Belum Ada Akhir Sampai Akhirnya Lu Akhir Sedemikian Gede Waktu Itu Kita Ngomong Era Belakang Era Belakang Temantism Ya Sebenernya Kan Di Upstairs Itu Kan Kenapa Jadi Musik Synthesizer Itu Pola Punk Yang Diambil Pola Pikirnya Lu Kalo Tau Musik Gue Mainin Sama Kubil Pertama Itu Disitu Ada Gue Lagi Cover Blaskock Sama Anti Nowhere League Anti Nowhere League Itu Kubil Banget Game 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 Tahun 77 Semua Semua Setahun Yang Sekarang Main Kan Mumpil Mumpil Bil Ini Udah Berapa Ribu Orang Berapa Juta Orang Yang Main Musik Kayak Gini Di Waktu Ini Pula Gue Ngomong Gue Ngomong Kita Sudah Kita Dobrak Dengan Kepangrokan Ini Kita Pakai Pola Pikir Mereka 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 Akan Melakukan Hal Apa Yang Mereka Nggak Pernah Lakukan Synthesizer Efek Lo Nggak Pernah Kalau Pakai Delay Jadi Gue Lagi Demen Di Kebiasaan Kita Keluar Keluar Jadilah Akhirnya Sama Beberapa Orang Jadi Wah Hal Baru Pada Jaman Itu Jaman New Metal Jadi Seperti Sesuatu Yang Baru Akhirnya Mungkin Ada Berapa Orang Bilang Freak Show Sampai Ya Akhirnya Kalau Masalah Cipik Itu Akhirnya Gue Membawa Membuat Orang Akhirnya Oh Terlihat Si Jim Ini Tadinya Gue Partisipan Tongkrongan Gue Partisipan Baris Kedua Ini Belum Masalah Hits Akhirnya Gue Bawa Value Ibarat Jadi Si Cewek-cewek Ini Berani Bercipik Kacik Gue Akhirnya Ajak Ke Tempat Ini Malam Kemana Tempat Gue Sampai Senyaman Itu Orang Sama Gue Terjadi Terjadi Akhirnya Sama Ketika Akhirnya Lu Telah Menjadi Lu Mempunyai Karya Gak Cuman Di Musik Orang Orang Lupa Lu Sebenernya Itu Seperti Itu Ini Ya Coba Kita Lihat Lockit Ada Kemal Akbar Musikal Orang Orang Di Poster Yang Lu Buang Justru Sekarang Mempengaruhi Gue Jangan Salah Poster Itu Bukan Lu Buang Poster Itu Gue Copot Gue Masih Memegang Masih Memegang Tiket Metallica Tiket Kreator Gue Masih Ada Di kotak Yang Gue Memorabilia Gue Gue Nggak Gue Nggak Pernah Gue Nggak Pernah Melenyapkan Melenyapkan Musik Lama Gue Gue Dulu Apa Suka Apa Band Hard rock Apa Terus Gue Enggak Gitu Gue Masih Mendengarkan Sebenernya Bagian Dari Fase Malah Itu Memperkaya Gue Kayaknya Hampir Semuanya Kayak Gitu Jadi Gue Suka Michael Jackson Sampai Sekarang Billy Gene Itu Album The Best Michael Jackson Buat Gue Kalau Gue Nge DJ Pasti Ada Michael Jackson Ini Ada Pretty Young Thing Ada Don't Start Till Get Enough Karena Gue Suka Abung Billy Gene Karena Kenapa Billy Gene Itu Quincy Jones Ternyata Memasukkan Unsurnya James Brown Ke sana James Brown Kan Ini Ibaratnya Panutanku Juga Kalau James Brown Ada Yang Andai Kata Lo Bisa Bernyanyi Dengan Baik Jim Lo Bisa Bernyanyi Pop Referensi Lo Apa Yang Pertama Gue Akan Meniru James Brown Iya Sebenernya Emang Transisi Pas Aja Gue Gak 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 Melupakan Era Gue Pernah Beli Ingwi Ingwi G-Force Yang Ada Album Krakatau Gue Pernah Punya Album Itu Sampai Sekarang Gue Masih Senang Cuma Emang Gue Gak Ging Ingwi Sampai Melintir Itu Buat Gue Itu Cukup Iya Seperti Itu Dulu Michael Jackson Gara Thriller Lo Thriller Thriller Hampir Tiap Malem Om Ngetel PC Album Thriller Emang Bener Thriller 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 Suara I Bener Pijis Terus Yaudah SMP Beda Lagi Gitu Iya Emang Musik Loke Anak-anak Lur Remaja Itu Gak Bakalan Hilang Karena Ini Apa Kayak Gue Dapet Kompilasi Pertama Itu Yang Gue Pertama Kayak Melintir Akhirnya Gue Cuka Musik Gue Denger The Police The Police The Dada The Dudu Sama Roxanne Dua Lagi Itu Ada Kompilasi Pertama Kali Ada Toto Gue Deli Toto Gue Dengar Toto Itu Kenapa Ini Kenapa Gue Gak Tau Waktu Itu Ada Rosanna Gue Ingat Lagunya Sampai Tau Lagu Gak Masuk Tapi Pas Dada Dudu Teret Masuknya Langsung Gitu Teret Karena Apa Ternyata Gue Suka Groove Joget Gitu Gue Intinya Gue Dari Kecil Gitu Gue Harus Yang Bergoyang Gitu Jadi Makanya Gue Gak Gak Masuk Rasana Itu Berlayer Layer Karena Semua orang Akan nyatain Lagu Itu Bagian Enak Ini Kalau Temen Temen Gue Enak Polis Ternyata Ternyata Itu Susah Juga Dibain Susah Tau Tau Gue Sempet Lihat Tuh Fren Di Ini Main Di Saks Ini Bukan Bukan Si Om Gue Dulu Kalau Nyimpen CD Kan Ini Pren Langsung Di Tempat Gitu Jadi Gue Ada Box Yo Iya Toto Gue Toto Toto Gue Dengerin Karena Gue Ngeras Apaan Toto Kurang Kayaknya Pas Ngobrol Ngobrol Anjeng CD Yang dulu Gue Lewatin Iya Apa Pasti Ada Gitu Sebenernya Dari Apa Berdasarkan Ini Nama Gue Kalau Dulu Toto Artwork Artwork Gue Toto Gambarnya Ini Kenapa Pedang Iya Sama Fondel Toto Toilet Gue Namanya Toto Si Pren Nah Iya Itu Pren Kira-kira Ini Enggak Tapi Sempet Minjem Gue Albumnya Ada Afrika Ada Akhirnya Tau Hits Hits Ini Gue Tau L Iya Afrika Dibawain lagi Tuh Pren Amo Wizard Afrika Iya Pastilah Wizard Pasti Ceren Cuman Lebih Mendayu Ya Nyanyinya Pasti Kalau Wizard Pandu Temen Pandu Itu Nabinya Dia Gue Beli Ini Apa Jaket Parasut Yang Pandu Gue Bayarin Nabi Nabi Wah Tau Wizard Ngobrol Pandu Ada Album Ratitude Itu Kayak Gimana Malandroid Gimana Pandu Semua Yang Ngasih Tau Gitu Mentok Di Blue Pernah Jaman Jaman Masih Senang Alternatif Masuk Lagi Terus Terus Pro Gua Wizard Itu Karena Gua Lirikal Liriknya Emang Konsep Atau Dibikin Cisi Seperti Itu Kayaknya Konsep Emang Cisi Terus Emang Sengaja Dibikin Gitu Tapi Progresinya Mantep Kalau Goliit Itu Formulanya Dia Yang Bikin Jadi Gaga Lagunya Ada judulnya Oh Girlfriend Kan Pah Gita Gue demen Dulu Ada Judul Wizard Perfect Situation Lagu Lagu Broken Heart Liriknya Liriknya Cis Tapi Pas Gitarnya Distorsi Cakep 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 Ini Ibarat Analoginya Sedih Tapi Nggak Nangis Gitu Brand Si Pandu Kemarin Ya Si Pandu Kemarin Pas Gue dateng ke Ini Kemarin Yang Lo Shooting Amat Rumah Sakit Oke Lu Kemana Yang Di Ponduk Indah Kan Gue Bayarin Ini Pandu Ngomong Sekali Yang Dia Minjem Kesertanya Segualan Nah Nah Itu Minjem Minjem Yang Digital Ya Bukan Iya Iya Apa Dikulik Dikulik Tendanya Iya Lu Pakai Aja Langsung Lu Ini Aja Jadi Ale Gue Iya 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 Gue Ngobrol Nampandu Mau Ngobain Nama Siapa Lu Gue Dikitin Dikitin Sugges Gue Gue Ngabung Ini Gadoi Ikutan Lung Gue Seneng 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 Ada pertanyaan Top Lifa band Indi Indonesia Paling Yahud Menurut Jimmy Aj Tapi Sebenernya Gue males Ngomong Band Indi Udah Bias Sekarang Indi Iya Band Lokal Gue Males Ngomong Indi Terutama Lagu Ruam Iya Beberapa Lagunya Sekenal Terus Tarkam Pastilah The best Tarkam Itu Seharusnya Emang Album Keduanya Keren Seharusnya Gadis Ekstasy Kalau jadi Itu Wah Gila Ini Udah Bukan Hardcore Pang Lagi Ulikan Ini Udah Melebar Sayangnya Gak 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 Ini Siapa Textpack Dari Bogor Suka Textpack Textpack Saik Textpack Terus Ya Lokal Lampu Kalau Valk Masih Lampu Kau I Doi Udah Ini Belajar Aktif Gak 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 Tapi Entah Apa Gitu Terus Dopamin Nya Gak Elektrik Dopamin Gak Elektrik Asik Gue Lebih Suka Yang Dopamin Sama Tau Pasti Dia Dia Pasti Cerita Dia Pasti Cerita Sebenernya Lucu Ya Gak 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 Kita Ketemu Di Kasset Store Oh Ya Lagi Ini Lagi Lagi Main Ini Main Apa Si Namanya Main Aned Baru Ya Sintesizer Ajib Yoi Atalat Luarangkasa Kan Gau Tama Teman Gau Yang Eh Yang Bet Ngenalin Lu Ke Gua Oh Pojokan Pojokan Setelah Dia Main Ya Sebenernya Caranya Dua Sebenernya Sebelum Itu Kita Sudah Pernah Ketemu Di Treks Tahun 2000 12 12 Kali Friend Gue Inget Gak 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 Sih Majalah Distorsi Distorsi Friend Ingat Gak 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 Distorsi Gue Gak Eh Lu Ngingin Ke Abling Lo Gak 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 Dari Buluk Ya Bener Gue Gak Gak Dikenalin Lu Sama Buluk Oh Nah Gue Gak Sih Majalah Lu Friend Storsi Gak Majalanya Warna Warnanya Gak Friend Lo Bila Oh Ya Ya Ingat 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 Itu Harusnya Edisi Berikutnya Gambaran Malo Friend Di Cover Malo Udah Masih Gambar Tapi Habis Buat Nyetak Majalah Di Storsi Itu Majalanya Sama Bubbling Gak Bukan Ya Bukan Bubbling Bubbling Ini dia Region Bekasi Kan Dia Bukan Bekasi Selatan Gue Tau Anak Pampamulang Friend Oke Dulu Kan Gue Di Pangulang Sekarang Terbalik Jadi Gue Alik Friend Bikin Majalah Itu Tau Anak Anak Distorsi Itu Malah Udah Bikin Gambar Friend Malah Bikin Album Buluk Soalnya Ya Bener Akhirnya Gue kenal Malah Sama Kalian Buluk Di Studio Gajah Di Rocks Bang Gambarin Ini Cover Majalah Lu Mau Tengah Apaan Budik Bawa Alat Musik Dia Bikin Dia Pake Pake Friend Pas Mau Nyetak Yang kedua Kaga Ada Duit Friend Sponsor Gak Dijual Gerakan Gerakan Anak Muda Kreatif Gak Dilirik Sama Produk Kapitalis Sekarang Kita Bisa Mengkapitalisasi Mereka Karena Gue Pernah Pendatang Ke Clothing Store Minta Sponsor Malah Dikasih Kaos 10 Gigi Intermezzo 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 Tapi Ngomong Liriknya Hendra Hermanda Hermanda Gue suka Menurut Lirik Andri Lemes Rumah Sakit Dulu Gimana Terus Terang Rumah Sakit Ini Banyak Menginspirasi Gue Bisa Bilang 70% 70% Lagi Rumah Sakit Bisa Dibikin Punk Jadi Kalau Misalnya Belum Ada Ide Loh Rumah Sakit Bikin Sipel Jadi Punk Dan Andre Lemes Itu Yang Gue Suka Dia Bisa Menyulap Ide Orang Jadi Bagus Satu Kalau Di Gue Jarang Ngomong Andre Tapi Gue Lebih Deket Sama Dion Gitar Sama Marky Gitar Sekarang Oke Dua Ini Ibaratnya Gue banyak Dapat ilmu Dari Abang-abangan Ini Kalau Dari Dion Itu Dia baru Rekaman demo Terus Dia lagi TA Kelas Gue kan rumah sakit Yang Dion Itu Andri Mestu 90 Dion Itu Dia Sama 90 90 Tank Itu Tahun 90 90 Disini Cerita Gue Baru Bikin Ngu Tadi Judulnya Saturday Night Oke Ini Standar Amet Judulnya Itu Juga Malu Sih Tahu Dimainin kan Eh mainin Mainnya dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dimain Yang nyanyi Dion dulu tuh Saturday Night Blablabla Blablabla Nah 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 Gita Terus Andri Andri jadi gila aja Mas Lo dong Isi Gitu Ya kira gitu dah Ininya Saturday Langsung ambil mic Langsung ganti Jadi 2000 Wah Dion juga langsung Terkesima Melihat itu Dan dia cerita ke gue Dan gue menangkep Rasanya gitu Panjeng Secepat itu Dari Saturday Jadi 2000 miles Gila kan Panjeng Maksudnya Sakit emang Ciamik Friend Iya Jadi banyak Andri Lemes tuh Yang Ide-ide band Dia yang biasa Itu Sama Andri Lemes Di kemas Di luar Di sulap Nah Itu yang gue suka Dari Andri Lemes Dan dia juga Yang letakin Gaya Nyanyi Indonesia Ke indie pop Kayaknya sih Dia sih Yang paling Gue bukannya Mengecilkan Band angkatan mereka Yang Waktu itu ya Cuman yang paling Autentik Akhirnya Rumah Sakit Gitu kayak Datang Gitu Hilang Pop Kinetic Iya Pop Kinetic udah Yang kedua kan Yang pertama-pertama Yang berdeba-berdeba Pisang Oh iya Pisang Ajaib-ajaib Gue sih Akhirnya emang Dia lirikal jenius lah Andri Lemes Pas ke Album kedua Kan yang Mati Suri Wah udah tuh Keluar tuh Robot-robot yang Sukaan dia tuh Robot-robot Jepang Segala macem Inazuman Inazuman Ditulis sama dia Kikaida Ultraman Inazuman Inazuman Gila Garang banget orang yang tau Inazuman Kayak monas kan Kepalanya Iya Itu bisa kejadian Tapi yang gokil Lagu Rumah Sakit Yang paling gue seneng Dan nulis dirinya Bukannya Andri Ternyata Siapa Marki Oh Marki Kuning Yang nulis Marki Bukan Andri Iya kan Ternyata Oh Itu gue makin Wah makin tinggi nih Posisi rumah sakit Gila ya Wah Satu mark loh Ternyata Andri cabut Salah satu Lirikal jenius sih Masih ada Nangkring disini Wah lu gak kemana-mana nih Ben ini nih Akhirnya gue pas dia Ada vokalis baru Wah tetap Dasyat gitu Oh Penulis liriknya bukan cuman Andri Ada Marki Ada Marki disitu Ada 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 Kuning itu emang Ya soundtrack Soundtrack Gembel gue lah Ibaratnya Abum itu keluar Gue lagi Lagi terpuruk lah Lagi Baru lulus Belum dapet apa-apa Gimana gitu Gue dapet masternya Rumah sakit 0 derajat Gue baru beli Dismen Tapi gak punya Duit buat kemek Bela-belain beli dismen Yang penting Masih jalan terus Seperti itu gitu Nah Kuning Tadinya mau masuk Kompilasi IKJ Yang Apa yang 14 jam hits Tapi kan Rumah sakit kan Akhirnya Ya masuk Itu kan Apa yang judulnya Anomali Tadinya Kuning mau gue masukin Cuman Anomali Cuman Tim-tim gue Kan Kuning ini terlalu indis Tapi ini lebih keren Perdebatan Cakep 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 banget Akhirnya Anomali Anomali juga keren sih Cuman Anomali Emang lebih dark lah Lebih dark Iya Iya Jadi akhirnya beberapa anak Banyak yang Senang Anomali Kalau gak itu Ya gak naik Anomali Iya Gitu tuh Kalau gue sih Situ Bahasanya emang Di rumah sakit Penulis liriki Tadi tuh bukan Andri aja Jadi lo bisa Akhirnya pas Oh ini Marky Jadi gue tau tuh Terbalik tuh Marky Nah Gayanya seperti itu Kalau Andri tuh Akhirnya tuh yang Nol derajat Yang dark Dark gitu tuh Pas dia Gue tau gitu Tapi Salah satu penulis Favorit gue lah Iya 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 Bahasa Indonesia Emang Ini banget Kering Gila Dalam Jadi Kekuatan Lagu ini Ketahuan adalah Ketika Mereka lagi Perayaan ulang tahunnya Mereka mengkompilasi Semua cover cover kuning Di Youtube Di download Mereka Jadi Lirik ini Pak Baish ini Wah Marky Masuk juga Lagunya kan Berantakan tuh Tempo Segala macem Tapi Jadi Lagu utuh Sampai dari First Sampai Rave Sampai Sampai Ending Iya Wah Ada yang Lirik itu Video itu Setel Mereka Pulang Balik Silam dulu Video itu Setel Lo bayangin gak Video aja Semua orang Sih Anjing Mau kuat Teman lagu ini Akhirnya emang Lagu rumah sakit Yang paling Oke Kalau gue ya Maka akhirnya gue cover Makanya Memilih kuning Iya Wah Kalau itu ada alesannya tuh gue Memang cover kuning Sebenernya Kenapa tuh Di album Nol derajat Kan dia punya Tiga ba Itu Terus Dua tambah satu Direkam ulang Iya Bass lain Bass lainnya beda Kalau gue gak masalah Dia Pas gue Satu baik lagi Gak ada nih Mark Kepanjangan Justru baik Terakhirnya itu Klimaksnya Gue Sebagai fans Kenapa Lu manggung Lu pahal lagi Terakhirnya Oh enggak Kita emang Gak mau Lirik terakhirnya Gak mau kita nyanyiin lagi Ancret Gue cover deh Nah Itu akhirnya Gue cover deh ya Harus ada baik Terakhirnya Terlalu Gak apa-apa Cover Pas lagi gue Kita mainin Ada yang banyak Teng 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 Kalau dipakai distorsi Kayak Progressive rock Dibuang Itu bagiannya Patah-patah gitu Kalau mereka kan emang Popis gitu Jadi bagian situ Enak Pas kita mainin Pakai distorsi Progresif Yang penting Liriknya Jadi alasan Alasan mainin kuning Gara-gara baik terakhir Kalau hilang Siapa Frank Marki apa lemes Hilang tuh Itu ya Masih era lemes Itu juga kuat banget Ya Wah Jaman-jaman kuliah Si Lagu Paling ini Si Ya gak lagu Apa ya Deketin orang ya kan Gagal ya Halnya telah sama sakit Frank Apalagi kuning Frank Waduh Ya Andri emang ini sih Katanya sih Apa Kalau dulu tuh Kalau lagi Andri lemes tuh Ceweknya banyak Paling dulu Oh iya Iya Dia Gue gak tau Anjir Cewek-cewek Kece di kampus Nangkring di dia Juga ada Beberapa gitu Terus lagi di skena Woy Lagi deketin cewek Gak tau lagi deketin Waduh Dia tuh pernah juga Waduh 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 Lagi ini ada Oh ada Andri Oh Oh iya Gitu Ada gitunya gue Iya Iya Jadi ya gue pernah Wah Andri lemes itu emang Ibaratnya dia Apa Apa Ini flamboyant lah Buat Itu cewek-cewek seneng Berada deket dia gitu Banyak cerita Temen-temen gue juga Yang cewek bilang Kenapa ini orang Ah betul Cewek banyak Jadi kalo dia potah hati Itu dia Bikin lagu Seperti Batman Tapi versi yang berbeda lah Batman tapi acid Iya sih Kalo gue liatnya gitu Iya bener-bener Akhir serupa sih Iya Cara Berkarya juga Bersama Ada rencana bikin band sama Pijar Ngefriend Wah Wah jauh itu ya Gue Anak gue Gue gak Gak terlalu Arahin ke musik sih Sebenernya Cuman emang Gue salut sih sama Riki Itu yang bisa Gebleng anaknya tuh Sampai Bikin We Love ABC Gue emang udah Ini Gue Semi-semi Ngebebasin Mau kemana sih Apa yang dia happy Yang kemarin gue bikin lagu Anak-anak itu juga Karena Gue lagi gitar-gitaran Dia suka Dia suka nangkring gitu Kalo gue gamein kita Ini 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 bro Enak gak nih Enak Udah jadi Belum Lagi bingung Tulis apa Tulis soal Ini dong Tulis sepeda Nampak apa Lagi main sepeda Gue ngeliatin sepeda Gue apa Enak ini Lagi sepeda Yaudah Aku Pijar naik sepeda aja Mau gak Ayo But in English Dia suka English Yaudah Yaudah In English Iya Sekarang banget In English Maka jadi Dia tuh Apa Bike After School Gitu kan Dia ngasih judul Bike After School Biking After School Beberapa lirik Dia yang bikin Ini gak Gitu Mau Cuman ya Pas gue Ajak nyanyi Nyanyi belum Masih pelepetan Sebelet Kalau udah Lucu juga tuh Friend Iya Mudah-mudahan sih Iya Itu lagi Lagu itu gue kasih ke Beberapa temen ada yang bisa Garapin gak nih Gue gak ada alat disini Kan di rumah Gitar akustik Gitar listrik Gitu doang Gak ada alat rekam Beberapa temen ngerespon Gue lagi Kalau kolaborasi Mungkin Enggak kali Cuman emang Gue tertarik Untuk Mungkin lagu anak-anak Gue tertarik Oke Karena Anak gue Neger lagu Lagu dewasa Jadi untuk sound Dikasih lagu anak-anak Anak gue tuh Ya lagu apaan nih Gitu loh Kayaknya demen Nger demen lagu anak-anak Nger demen Ya gue juga dulu Seumur dia gitu Umur 8 Gue udah denger Iya kan The police Main at work Kita denger gitu Madonna Gue aja denger Tuh Mak Gue kaget tuh Gue Nempel Madonna Yang ngelorotin celana Teruskan kaosnya healthy Gue nyari di youtube Di internet Yang bagian di Keluakin celana banget Gue gak ada gitu Gue jadi pernah Nyokap gue ngeliatin Kok ini sih Nyantar ada CD Loper Sebelahnya Itu era sebelum Sreder-sreder ya Kamar gue Gue aja terakhir Lagu anak-anak Itu Mudan prafoso Itu juga Tiga tahun Kali gue terakhir Habis itu yaudah Dihantem EBBA Gue gak ada Dari kecil gue gak dikasih Gak ada Gak ada Jadi Gue tidur itu Lagu gue ya itu Carpenter katanya Waduh Tidur Carpenter Tidur gak sih Buat tidur Tapi yang paling bikin gue tidur Ternyata bukan Carpenter Ditipus pak Kata nyokap gue Masih gue pegang tuh sekarang Gambarin lagi di pemandangan gitu Lagunya sih kagak enak Lagu Melayu Delhi gitu Bukan dangdut Melayu Delhi Gue Melayu Delhi Sepaya yang di soundtrack film Nah ada Itu gue mesti dengerin Tapi emang gak banyak sih Ah iya gak semuanya bisa kena kan Iya bener Itu gue Dulu Nah gue gak pernah kenal lagu Baik lagi kenapa gue tertarik Kemal lagu anak-anak Gue pengen bikin yang kontennya Lebih relax buat anak kecil Jadi si Pijar dengerin album Lagu The Caesar Lo pernah tau kan Jerky Daud Iya Tau gue Sebenernya karena kenapa Karena keyboard pertama Temanya gak bener gitu Temanya bener Emang kalo gue browsing lagu itu Enggak itu maksudnya Emang ya Mengeluarkan Aspirasi lo Dengan cara Gue menyebutnya Jerky Daud Gitu Tokai lah Belok-belokin aja Biar tetap aman di ini Yang penting Yang penting Ngaram semenda dulu Iya gak Yang penting Nadanya tuh Di demen Ya Tapi emang Karena Anak sekarang pada pinter-pinter Kali friendnya Jadi maksudnya Kita kan tuh Kalo dengerin lagu Nadanya aja friend Yang penting Menghentak gitu Iya gak Iya Apa intro Atau apa Iya Sekarang kan Kayak Pijar Pasti ngerti tuh Liriknya apaan Ada nanya nih Pijar suka di upstairs Gue di rumah lagi Sering nyanyi ini Itu sih Pergi di kalah mimpi Dia seneng banget Oke Oh kau pergi Sebelum kita Cuman lagi gue turunin Itu nadanya Karena waktu itu Yang bikin Pubil sama Benny Pake ada overtone Mainnya di D Lu bayangin kan Anjir Pas nyanyi Lagu itu Oke udah Pas nyanyi Di panggung Nggak mungkin gue kejar Ketinggian nih Hard rock Sengaja itu friend Awan Ya sih Ngerjain gue Ngerjain dulu Ngerjain Ngerjain gue Soalnya gue sering Ngerjain doi Nyalak-nyalak dia Segala macem Itu giliran lagi rekaman Dia pasti kan Mampus loh gue Siksa lo Dia ngambil piano Di sebelah ini Piano apa elektrik Ditaruh di sebelah mixer Dia udah yang begini Ayo loh Take lo Ngerjain Kita emang Bercanda-bercanda Gitu sih Cukup nyanyi Iya Nyanyi gue salah Makin didon Orang kan Biasanya kan Lo nyanyi Mood lo dijaga Biar lo tetap seru Gitu ya Dia kagak Dia malah Gue didondonin Segini Ngerjain 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 Puas lo ya Puas lo ya Ayo lo Disikat deh lo ini Disikat Asli disikat parah Nih disini Bisa gak lo Ayo Ayo Mana Salah Belum Gila aja Harga diri Di Pecut banget tuh Mereka Langsung Dinjek-injek tuh Pren Lagi rekaman Iya Dinjek-injek Untung gue agak Tough juga Jadi Ulang lagi Kontol Begitu Kangen juga Gue matau anak Terakhir Temu Benny Kapan Lebaran Biasanya Kita ketemu Lebaran Silaturohim Gila sama Anak dia Anak gue main Terakhir Kemarin Ucup komen Di live IG lo Sama Batman Nganjakin Be quiet Main di Synchronize 2020 Gimana tuh Fren Yang penting Corona Biasa dulu Fren Iya gak Gue rasa Corona Juni kelar Gue masih Optimis Ya Be quiet Asal jauh-jauh Hari deh Ini anak-anak Be quiet Ngerjain gue Banget Maksudnya Gue Bayangin Gue ngedrum Jedaknya Setahun Bikin album Rekaman Cuman Kasih persiapan Empat hari Udah gak megang Drum Dua tahun Kan gila Karkor pula Gue tuh Try on Be quiet Ini Carbator Springs Banget banget Ingat gak Di atas Di atas Deganya juga Gila Gila gue main Ada kebot Sebelah gue Wih Gue ngapain Rumah gue deket Nah apa Sini gue yang setelin Yang setelin Gue kebot Seringa itu Gue pengen Ngeliat Di videoin Dia ketawa-tawa Gila gue paling berat Di kanak sebelah gue Lu sih Pas saat gue Iya Itu rumah Belum di pamulang dong Ren Apa? Rumah lu belum Belum di pamulang Itu ya? Udah 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 Ya gitu Jadi Ya Be quiet Itu kayak gitu Grupnya ada juga Ngomongannya juga Bercanda juga Ngahur Wah ini Terus kalau udah ngumpul Ngumpul gitu Latihan lagu-lagu lama Wah ada lagu baru nih Baru Tata-tata Rekaman nih Rekaman Baru Itu waktu lah ya Lo Lo drummer Drummer yang gak ada drum Bukan drummer Pernah main drum Gak ada drum Di rumah lu Latihan 4 hari Eh 4 kali 2 minggu Jadi Jidah-jidah Anjing Ya gue di rumah Drum era aja gitu kan Gila Kecuali Kecuali Snare lo tuh Orang yang Piccolo dulu Oh yang Prince itu Piccolo Gila saya Artepak Tadi si Landy Nanya nih Landy Kayak nama Guru karate gue Jaman dulu nih Landy Waduh belakangnya Wit Friend Landy Wit Waduh Gawat Gak ada sesi pertanyaan Sesi pertanyaan Silahkan Langsung aja Tanya aja Friend Jangan ragu-ragu Wah ini nanya nih 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 Maneh Kalau bukan jadi Musisi Mau jadi apa Friend sekarang Maneh kan lu Ya sekarang gue begini Jadi apa Gue mau buka Ini sih sebenernya Gue Rumah makan padang Friend Wah Yoi Lo sebagai orang Ada harus Buka rumah Makan padang Friend Karena Kenapa Mau lagi Wabah Mau apa Orang nyari makan Bener 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 Temen gue juga Ada musisi Gue mau bikin Wartek Gue lagi mempelajarin Ada Si Anu lah Tengah-ngahin nih Gak apa Gak Gue ada gebek Wartek ada franchise Ada franchise Gak tau temen gue Pengen gimana Gebek juga Idola gue juga Gebek Dram Ini salah satu Kawan gue Yang ibaratnya Kalau ketemu Positif vibe Menu favorit Dramakan Kamu makan Pandang Apaan Bang Jim Gue gak kuliner Sebenernya Gue Standar Friend Gue Paling Itu-itu Itu aja Yang gue Makan Itu Gue Gak Buluk Kuliner Itu Buluk Tipenya Batman Itu Temen gue Yang kuliner Buluk Batman Kubil Ajaib Kuliner Semua Buluk Emang apaan Aja Friend Disikat Kalo dia Gila Dihedang Cuma Cuma Cicip Cicip Doang Kalo Bangsawan Kawan Tapi Kalo gue Bang Gue Cuman Gue gak Pernah Makan Gajih Udah Gitu Ya Paling Jerawan Paru Udah Itu Itu Ya Bulak Balik Dermawan Lu Friend Gak Pernah Makan Gajih Ya Buluk Waktu Gue Interview Buluk Disini Di rumah Gout Dateng Doi Naik Oh Buluk Naik Nuvo Doi Gak Pernah Gak Sempet Diboncengin Kan Kemana Gitu Medi Kan Gue Saran Gue Kalo Mula Lo Cek Kalo Mulai Ngebuk Lo Cek Aje Dateng Doi Ngebuk Nuvo Mau Apaan Lu Gak Nanya Apaan Aje Gue Belum Ngambil Friend Gak Abis Friend Interview Dia Makan Mulu Friend Apa Favorit Apa Favorit Gue Juga Tuh Kawan Tarsat Kawan Favorit Gue Juga Demen Bener Terimakasih Tapi Gue Ada Lucu Friend Itu Friend Nama Doi Sebenernya Kenalnya Kalo Masih Buluk Jadi Mas Gue Bikin Distorsi Belum Kenal Gue Buluk Gue Pengen Interview Superglade Karena Mau Ngobarin Si Itu Apa Raja Sayap Malaikat Oh Men Di Twitter Dibalas Bebeman 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 Kata Buluk Kesini Aje Friend Ke Borden Borneo Borneo Masih cepet Teh Ntar Abis Manggung Gua Borneo Masih cepet Teh Borneo Belum Ngebin Ngebin Masih ada Ini Friend Howling Howling Distro Nyari Sebelum Loles Terus Kan Samping Borneo Udah Warteg Kata Simul Lu Tunggu Sini Aje Friend Ntar Abis Manggung Gue Kemari Pasti Dia Gue Tungguin Friend Tapi Kan Gue Ngelong Ke Bernal Kan Makan Dulu Gue Lihat Doi Lagi Amal Harian Lagi Minum Biasa Selang Setengah Jum Tengok Lagi Ilang Friend Dibalik Ternyata Tapi Gue Selal Jadi Begitu Dia Balik Kan BBM Gue Lopet Mati Habis itu Dia Besok Paginya Masuk Banyak Chat Dari Dia Minta maaf Gua Minta maaf Terus Gue Samperin Ke rumah Lo Dia 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 Banget Itu Itu Baru Panger Panger Friend Gua Nggak Gue ke tempat Itu Komik Komik Kafe Dia Lagi Ngesi Wah Dukasih Kawas Penyesalan Doi Gede Kan Kalau Kayak Gitu Kan Dia Nggak Ngecewain Orang Bener Padahal Kalaupun Ibarat Dia Cabut Ya Udah Gitu Kan Resiko Gua Sebagai Journalist Dan Rockstar Rockstar Juga Terserah Dia Sebenernya Lu Mau Gimana Lu Rockstar Nggak Ada Di Buluk Kayak Gitu Nggak 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 Sekarang Akrab Mayan Baik Itu Kalau Dead Metal Yang Kayak Dia Ini Namanya Andre Bacot Sama Tumah Buluk Lu Nggak Kenal Andre Bacot Lu Ngobrol Lama Dia Lu Udah Deket Buluk Kayak Gitu Temen Temen Yang Apa Persamaan Kawan Gue Ajak Ajak Kayak Gitu Ibaratnya Kalau Dari Dia Acting Malau Malau Lu Nggak Kenal Nggak 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 Bayaran Oh Ya Lu Mau Gambar Kayak Apa Kasih Ini Ada Ini Ada Fake Public Dulu Fake Public Official Selamat Single Terbarunya Hamble Parah Terus Ada Siapa Lagi Ini Mana Ada Gugon Ada Gugon Ceritain Zaman Sial Bang Mungkin Ini Bentar Lagi Bais Nih Waduh Ini Dulu Aja Nih Sih Ada Randy Rejavi Suka Musik Ambien Nggak Berat Post Rock Bagi Referensi Post Rock Gue Nggak Nggak Terlalu Ngikutin Cuman Karena Kalau Post Gue Ngedengernya Kayak Lagu Yang Belum Jadi Selera Aja Cuman Kalau Musik Ambien Coba Brian Ino Brian Ino Mantap Brian Ino Dewa Juga Yo Walaupun Yang kemari Kemari Lagi Sit Apaan Video 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 Ada Petir Juga Ada Basis 15 Tahun Ada Kelitir Kalau Petir Itu Ibaratnya Gue Harus Absen Sebulan Sekali Ketemu Dia Kan Tangerang Selatan Tapi BSD Sono Pasti Ada Sebelah Sekali Lo Udah Tungguin Sekedar Ngopi Ngopi Bareng Emang Doi Kawan Ngobrol Yang Enak Gue Kalau Di Kereta Ngobrol Amma Doi Iya Itu Kalau Baratnya Sama Kayak Ngobrol Amma Gebek 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 Kalau Orang Bandung Ngapel Gebek 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 Drumernya Itu Taring Iya Fight Fight Nya City Asal Baru High End Marshall Kayaknya Ini Yo Waduh Waduh Dicolok Beda Ketika Lo Pakai Ini Jadi Beda Jadi Bagus Pakai Marshall Kabel Kabel Kali Tadi Kapitalis Tadi Ada Gugun Pandura Nanya Jaman Siaran Bang Jaman Siaran Udah Sering Ngomongin Siaran Tapi Yang paling Highlight Siaran Jaman Wabuluk Itu Paling Enak Pas Pagi Jaman Pagi Itu Kita Dibebas Hampir Hampir Lost Terserah Jadi Kita Dateng Dikasih Skrip Skrip Dirobek Bukan Dirobek Direpar Wabuluk Baca Wabul Pagi Gua Paling Suka Pas Jaman Pagi Sore Oke Cuman Masih Lebih Suka Yang Pagi Banyak Banyak Cerita Ini Ini Lewat Gue Suka Karena Dia Pake Rock Uning Kita Ngomongin Kita Gosipin Di radio Terus Yang lewat Juga Ngomongin Belum 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 Masih Awal Ada Twitter Masih SMS Itu Gua Jaman Itu Sih Paling Suka Dan Temen Kantor Jasyat Banget Kita Masih Pada Gujang Cewenya Banyak Banget Gitu Menarik Waktu Di Itu MRA Wulu kan Ngerokok Gue kagak Temen Gue ngerokok Dia tau Pasti Gue akan Rasep Rasep Ada Anak Artrok Anak E-radio Kalo Main Karambol Ke belakang Ya Kita Masih Tapi Seru Juga Ngobrol Masih Seperti Kayak Gitu Dulu Gue Hampir Juga MRA Ngaris Bahaya Juga Bisa Meletek Wah Itu dia Jadi Gue Dikasih Warning Gue lupa Yang interview Gue si Ape Cewek Doi Bilang Gini Tapi Lu Nyaman Gak Kerja Disini Emang Kenapa Gitu Oh Itu Masih Tabu Masih Tabu Kan Dulu Meletek Meletek Gitu Masih Tabu Disini Kan Gey Semua Gaya 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 Emang Itu Masih Masih Soal 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 Gua Masih Tapi Yang Oke Disana Mereka Sebagian Besar Yang Sudah Masuk Sana Mencerah Cerdas Disitu Terjadi Apa Banyak Pengalaman Yang Gua Petik Sebenarnya Broadcast Yang Paling Gua Senang Pasti Ngobril Gini Sebenernya Waktu Sama Buluk Pengen Gua Tarik Seperti Ngobril Ini Cuman Gak Mungkin Kan Ada Iklan Jadi Itu Masih Tahan Sebenernya Ya Pasti Jaman Youtube Ini Paling Keren Jadi Kayak Penyiar Penyiar Bikin Podcast Itu Idealisnya Mereka Pada Keluar Sebenernya Gitu Itu Sebenernya Udah Udah Benteng Langi Dobrak Itu Hakikat Indinya Disitu Tadi Brand Brand Eno Brand Eno Eno Kalau Brian Tulisan Pake G Itu Kobe Brian Pren Dia Pake I Brian Ino Jadi Kalo Mau Narik Keblekang Lagi Band Band Dulu Namanya Roxy Music Iya Itu Si Daniel Apa Roxy Music Brian Ino Daniel Solo Pertama Gue Suka Yang Bikin Youtube Jadi Ngetop Itu Brian Ino Iya Bener Bener Mabok Dengan Aryan Yang Yang Di Kepala Gue Anjing Di Pada Balik Nggak Ada Yang Ini Tapi Ngetop 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 Mas Gue Curiga Sama Si Aryan Tuh Gue Bangun Bangun Di Kuasanya Thank you Buat Ale Sama Aryo Dari Adams Yang Dikin Gue Pulang Tapi Aryan Ditinggalin Di Teras Tuh Pulang Pulang Tangan Gue X Gue Langsung Tadi Tangan Jadi X Gitu Kaga Itu Lo Sendiri Ah Peler Apaan Tapi Aryan Pernah Juga Dia Curhat Sama Gue Lagi Mabok Enggak Ini Lagi Sad Ngemsi Bareng Lagu Oke Pacarnya Waktu Itu Yan Si Doi Kenapa Enggak Lo Jadiin Aja Lo Udah Limit Juga Kan Umur Nih Gitu Iya Nggak Tahu Nih Kayak Orang Tuanya Nggak Suka Karena Gue Bertato Oke Oke Oh Gitu Eh Kalau Ceweknya Suka Sudah Kayaknya Dia juga Mau cari Yang lebih Baik Kata Iya Aryan Kalo Punya Piano Tering Ting 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 Seorang Aryan Oke Kacau Juga Akhirnya Banyak Cerita Soal Ini Dengan Ceweknya Gue Suka 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 Ice Cream Sama Suka Sama Suka Ice Cream Min Terus Kita Ya Gue Senang Hangout Di Mall Gue Cerita Banyak Wah Sih Beda Banget Dari Lo Alkohol Ya Jadi Pas Sama Aryan Jadi Pas Ada apa Lo kan Kalau Dia ini Gue Suka Reperto Ardoi Di panggung Aryan Yang Satu Yang Gue Suka Tapi Kalau Dari Telepon Cez Ya Kamu Lagi Dimana Ya Apalagi Sekarang Ketemu Kapan Terakhir Terakhir Ketemu Di Bali Sih Gue Sama Aryan Ketemu Di Sondre Bukan Sondre Tapi Yang Pasti Gue Sama Sama Suka Ini Gue Suka Saya Vocalist Rensit Itu Sini Lupa Ya Sama Sama Suka Descendence Yang Ini Sikit Ada Benang Merah Ada Benang Merah Cuman Kalau Gue Bukan Rensit Malah Di Solonya Tim Armstrong Sama Suka Tim Armstrong Nah Menarik Lo suka Tim Armstrong Iya Lo suka Terus Ya Kita Ini Yang Mainstream Mainstream Gan Gimana Gimana Menurut Appetite Si Iya Appetite Tau Tau Sama Suka Appetite Tuman Abis Ini Abis Lies Masih Lies Suka Suka Lies Itu Ada Solo Ada Footage Awal Use Your Illusion Gimana Mengataui Use Your Illusion Ya Marian Ada Descendence Dia Cerita Gue Punya Band Cover Descendence Dulu Jadi Dia Menarik Tuh Aryan Descendence Nggak Nyanyi Nggak Kayak Sekarang Gue Pengen Lihat Banget Gila Tapi Ini Kalau Berdua Curhat Ceweknya Kenceng Jadi Kenceng Kenceng Aryan Banyak Kalau Gue Buka Nanti Terdengar Heart Ini Sebenarnya Aslinya Itu Melankolis Nggak Cuman Mungkin Dia Melankolis Dia Nggak Bisa Agak Geng Ditaruh Dimananya Coba Enaknya Gue Nggak Masalah Melankolis Mau Keras Marah Marah Bisa Kemarin Abis Langtong Juga Peran Ini Ada Radio Tadi Oke Video Oke Video Itu Lo Ini Juga Naruh Juga Taruh Juga 2000 Lu Apa Ya Ikut Juga Yang 32 Derajat Itu Atau Yang Ini Yang Buat Masiswa Masiswa Itu Masiswa 32 Derajat Kalau Nggak Salah Itu Lama Juga Wah Fake Public Nanya Lagi Kalau Pop Menarik Pop Ada 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 Queers Pasti The Queers The Queers Gue suka banget I The Queers Descendant 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 Gue suka Dari Descendant Dia keluar Di jaman Hardcore Punk Cuman Gue Nggak Punya Lirik Marah Marah Nih Sebenernya Gue Cisi Hajar Beli Haja Jadilah Hal Baru Kalau Gue Senang Itu Sebenernya Lirik Descendant Kaya Remond Gitu Kan Remond Kan Juga Gitu Friend Baby I Love You Baby I Love You Remond Yang Gue Remond Ngambil Dubuk Ngambil 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 Musik Sixties Cuman Dibikin Flat Rumus Yang Enak Juga Sebenernya Wah Ini fake Public Berusaha Mendalem Imo Lama-lama Mengerut Imo Cuman Elliot Yang Gue Suka Elliot Elliot Dengerin Elliot Yang Apa Rides Onto Me Sisanya Mewek Gak Kuat Gue Tapi Sebenernya Ya Gak Tau Ya Karena Mindset Imo Mungkin Imo Ini Kali Friend Diyus Gitu Kali Jadi Image Itu Diyus Emang Padahal Banyak Friend Yang Asoy Juga Gitu Juga Lumayan Masih Live Agak Habis Paketan Waduh Gagel Hapsi Itu Internetnya Kenceng Di apartemen Sebelah Telkom Meren Sebelah Telkom Kenceng Tiga album Yang Nggak Diskip Don Pak Jesus In Mary Chains Itu Gue Nggak Gue Automatic 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 Nomor Satu Terus Honey Is Dead Juga Masuk Terus Kalau Yang Mau Polos Stone And Death Thorn Itu Sebenarnya Sebenarnya Kenapa Gue Suka Jason Mary Chains Itu Formula Nya Meremone Sama Tiga Kunci Lu Punya Satu Progresi Yang Sama Itu Ada Di 9 Sampai 10 Lagu Tapi Beda Lagunya Itu Anjaib Nah Itu Kalau Ngulik Pake Gitar Kompong Tapi Lo Denger Itu Beda Beda JMC Itu Liriknya Ini Semua Kalau Ngomong Imo 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 Liriknya Bener Cuman Cuman Gak pernah Ngomong I miss you I love you Itu Gak pernah Jarang Cuman Suasananya Iya Suasananya Iya Dark 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 Keren 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 Imo Lokal Keren Gak Om Jip Padian Teman Teman Keren Sweet Sweet Revenge Desde Die Mu Gue Gue Denger Yang Kapan Yang Dulu Bado Dari Dari Vokalisnya Paling Pertama Gue Sudah Tau Klip Pertamanya Gue Masih Ingat Ya Bener Sweet Revenge Ya Gue Banyak Ini Juga Banyak Nyerep Juga Soalnya Dari Imo Kayak Gitu ada yang keren dari GAMC pas drummernya cuma pake floor tom sama snare ya selera sih kalau gue sih lebih ke lagu lagunya yang paling kena dia waktu waktu album yang pasti si Bobby Gillette itu emang eksperimental lah ya masih muda tapi kalau yang udah gue lebih suka automatic kera, mateng lah lebih pas sweet as vokalis pertama Max emang Max ya? pertama Doi, bener loh iya, Max ya Doi ini gak sih, nyebrang gak sih sekarang? enggak ya? apa? si Max, kan gue temen di Facebook juga nyebrang gak sih Doi? enggak ya? udah gak ini, cuman dia masih terbuka, gue masih dateng, dia udah gak ada kering musik temen gue dateng masih dia turun aku itu pinter gue ngobrol, gue seneng banget ngobrol yang bertukar pikiran ya gue banyak dapet lah nah itu salah satu Max oke gue suka yang kayak gitu ada temen yang dateng buat celah-celahan gitu ya, Aryan Aryan kalau udah fun deh, dia memang seneng bully-membully yaudah, kita masih harus survive kalau sama Aryan si Aryan punya juga bahan bulian dia punya bahan bulian juga si ini apa tuh? si Adam oh Adam itu, bahan buliannya Aryan itu, sama ini ya sama FIS bulan-bulanan banget sama dia tuh sama sama mumpah mungkas ya iya kalau ngomongin itu kenceng banget kalau lu gimana FIS? gue gak dengerin Visi ya septrung sempra itu yang gue gue pernah denger dia lagi manggung bawain itu iya itu lumayan catchy sihir bu sihir bu itu doang yang gue tangkep dari dari FIS cuman muka vokalipsnya gue lupa mulu tapi gue gue nongkrong lah ya sempet nongkrong lah sama basis sama drummernya oh bodat bodat sama siapa? si Awan ya si Awan si Awan Awan kalau bikin terstain noise dateng mulu lah itu kenal nah sama vokalipsnya gue belum pernah ngobrol sama sekali belum pernah dan gue juga karena kurang spesifik lah ya biasanya kan vokalis tuh suka font spesifik gitu tampangnya cepet diinget tuh kayak panturas tuh kan dengan mukanya mukanya yang ganjil itu ikonik gitu nah FIS ini gak nempel sama gue biasanya juga ada vokalis yang ya kayak 420 kan khas tuh cepet nangkep tuh gue yang ini IS lah IS-nya Pak Yung Tadu ya ada karakternya gitu iya kayak teman dia doang di dunia ini gitu kan gitu loh ya Aryan lah gila siapa lagi vokalis hardcore yang kayak MC Hammer kalau bukan Aryan iya ya yoi pendapat tentang musisi hijah hijrah dong peran gue mau menjalankan aja sih ya apa-apa juga sih kalau mau hijrah pilihan oh pilihan gue sih menghargai udahlah sama aja lu sholat tiba waktu juga iya bener sebenernya gak ada bedanya kayak lu lebih pengen taat gitu pilihan dulu ioi pilihan nanti lagi juga Aryan gak gak kaget cocok gue gak bayangin kita gak gak tau beser jadi apa iya bener juga sih yang pol-pol biasanya sih pol band Malang favorit Bang Jim band Malang eh ak-47 tuh malang apa semarang ya semarang itu ya iya si chipeng tuh beda live-nya gue suka sama apa sama ini sama apa sama chicken fighter oh iya apa namanya street aduh lupa kayak gini gue jadi suka lupa bugunda lo kebaru sih gue paling suka gue pernah manggung sebelum gue bugunda lo kebaru anjingnya kayak slang gede banget nah iksan bener nih extreme decay extreme decay gue suka dari jaman big white udah ada itu soalnya STCF emang itu ya STCF itu kan oh iya iya ini undang keren kokalistis wah sebenernya gue penercipta lucu keren sama Baskara Baskara kokalistis Baskara itu ini si India itu Baskara kan dulu gue di cubicle media oke betul ini waktu fish masih belum rilis tapi gue tau karena gue kenal bodat dia mau rilis Baskara ikutan quiz in cubus di sosmed gue menangin gue gak kenal dia ceritanya kayaknya kokalistis temen gue deh gue si bodat terus gue menangin Doi aja pas udah nyampe temen gue nanya Doi lu katanya vokalis ya gitu coba dong dikerjain sama temen gue enggak bang bukan vokalis ya gue sampai sekarang masa bersal kalau 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 Bono gue kenal Doi dari S.A. kan di siputat 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 kegeredahnya rajin ke anak religius atau itu anak mater deh nah apa ya di rumah Doi ada studio nah gue numpang suka numpang ini ngulik-ngulik di situ oh ngulik ngulik-ngulik jadi makanya sekarang makanya gue kerjain vokalisnya bodat sih yang paling paling serut sama bodat itu dia pernah lagi lagi apa lagi di Borneo di apa Borneo apa sih jambir house itu joglo 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 itu ada anak demajer lah bikin acara itu itu teler berat waktu itu gue kan dikasih tequila bulu kan sama si David ya yoi kalau dulu masih sosial drinker ya masih belaga-belaga sosok sosok ikut-ikutan gitu sekarang udah sama sekali sikat aduh dateng mulu dateng berapa gue yang 4 ada kali 4 tequila ada kali balik balik kemah gue aja lo naik apa motor motor lo taruh sini balik kemah gue bisa caur banget caur banget si bod maksudnya udah pecah banget gue gak ketemu sama dia 2 bulan 3 bulan eh ketemu berapa bulan kemudian habis dari The Majors itu lu gimana wah tau gak bang gue tiba-tiba habis dari The Majors gue lupa gue bangun-bangun ada di trotoar gitu atas rumput-rumput di ciputat iya di ciputat wah gimana ini gue kalau gue dia deket UIN seberang UIN satu trotoar ditar dilihat dilihat di sana motornya gak ada akhirnya dia ke Alfamar mas tadi malam lihat ada motor jatuh gak depan sini oh yang tadi jatuh ya itu mas tadi ditolongin sama polisi cuma ditaruh di trotoar motor saya dimana ya kayak ada di pos kan ada pos polisi kan ada polsek jalan jalan ke polsek gak jauh sekitar 50 meter sampai sana polisinya pak maaf tadi motor CB100 yang malam jatuh disitu masih ada gak oh tadi malam mabok kata polisinya ada kata polisinya lo mau gue masukin sel jam 11 lu keluarin udah sadar apa sekarang lo push up ya push up push up lah pak yaudah push up 50 50 kali di jabatan push up gila duy emang aja itu prank 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 gout lah kalau bodat gue sorry datnya gue belum ngeh ban lu dari sampai sekarang nih jimbun akhirnya sneaker and a chicken fighter deh kalau ngomong ini aja social drinker ya dulu kan pasti ada ininya juga pasti ada kayak gitu-gitunya kagak bersih-bersih amat dulu gue gak kotor-kotor amat standar aja orang yang yang gue suka sama bodat itu dia kan udah rockstar bisa dibilang begitu lo lo perhatikan instagramnya ganteng anak itu sekarang sekarang gak dipales iya cuman pas lagi disinkronize gue lagi nonton ini nonton siapa Oscar lola terus dateng terus dateng terus di ini 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 nih gue janji ngulikin soundnya gitu udah jagoan udah gak apa-apa udah rockstar ngapain jadi tetap itu yang gue suka dari humble tetap pekerja keras keren doi ya gue suka dari doi gitu gue kenal masih SMP masih cepat dulu ini anak rumahan anak rumahan temennya dikit jadi kalau ngajakin ngeband itu-itu aja orangnya oh ini itu keren dulu ikut aja gue sekarang mukanya inget siapa kalau bodat inget siapa lo googling lo mungkin gak tau kali ya lo googling totok tewel elpamas coba iya mirip banget gue gue bodat dat lo siapa si gue googling anjing mirip ya dia sendiri bilang gitu emang unik dasyat lurid gak lurid dong aduh panjang pendek aja kali ya gue kalau denger lurid gue berhasil ada di Jakarta gitu aja ya kan langsung ada lokasinya sama tuh orang cerita tentang New York sama orang cerita tentang Jakarta itu hampir sama kota besar soalnya yang penting gak social distancing ya kita emang social distancing keren ring of fire on the indosurf rock band indosurf indosurf sih itu ya sundancer sih akhirnya ah iya itu keren sundancer ya gue surf rock itu kan emang ada yang teknis lah ya teman-teman banding surf rock ngejar ke teknisnya gitu ya nah kalau sundancer tuh surf rock dibikin sesuatu hal baru lagi bukan cuma ingin romantisme bikin band surf rock gitu ya kalau gue sukanya pakai sundancer dari ini dari ini dari lombok iya dari lombok sebenarnya sih ada ada kesempatan untuk besar lah ya cuman ya tergantung bandnya sih bener bener ini ada yang nanya nih black flag black flag Henry Rowling Keith Morris era Keith Morris bang J enggak berat ya cuman sih masih Keith Morris sih gue sih iya iya nomor duanya akhirnya Henry Rowling sih banyak yang enggak setuju kali ya cuman iya iya gue juga kebalikan ya sih Chavo juga oke Chavo oke terus si ini siapa sih Descadena ya paling gue gue tebalik gue Keith Morris Henry Rowling dulu baru Descadena baru si si Ron Reyes akhirnya iya ben Sumatra yang lanjut di hati om James ben Sumatra gak di Sumatra paling ya iya ini tuh apa Raja Singa sih gue suka iya Raja Singa Sumatra Sumatra banget kalau ngomong aduh 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 baru banget gue albumnya yang itu masih favorit gue sih Raja Kenaruk wah iya itu itu ikonik itu warpen gue gak terlalu dengerin sih sekilas-sekilas aja cuman emang isi-isi sih personilnya akhirnya gue gitu gue itu banyak nonton gue banyak apa nonton konser gitu ya jaman-jaman di MRA karena dapet gratisan sebenernya itu oh iya 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 gue nanyain Pang Hindu oke nih gue boleh sih Pang Hindu siapa tuh keren pilihan dulu milih si kecoak milih si kecoak iya itu masuk itu emang out of tune itu kadang adik-adik seteng gitar rewel kalau gue sih gue suka sih kamu memang menjedihkan paling gue suka sih masih kecoak milih si asal Pang banyak sih modelnya juga macam-macam sih pilihan iya banyak si ini juga Pang Saturday Night Karaoke Pang Rock juga iya Pang Rock juga beda ini pilihan yang masih ada pilihan stupidity 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 oh dulu gue ada ini tuh ada pernah suka tuh ini stupid school namanya oke bukan stupid itu emang gak sempat gede sih pilihan ini cuman dia punya dua lagu ajaib gitu gue suka banget iya iya Thursday Noise kapan lagi Bang Jim Thursday Noise Thursday Noise gue lagi ini lah ya maksudnya tempatnya lagi nyari sekarang dimana berennya bikin gituan nah makanya iya kan kalau gak rong sih bosen gak sih lu i6 iya friend gue bosen sih apa maksudnya iya gue sering ini sih sering kadang-kadang suka iseng nge-list band-band yang akan tampil di Thursday Noise dari semua kemarin tampil gitu gue kayak pengen tuh kayak misalnya ini misalnya ada top 10 apa top sampai 10 gitu ya jadi yang penampil yang oke-oke selamat terus D-Noise lah ya gue pengen apa ada 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 derang-rangs disitu ada fake ada Malkitung Millionaire Tarkam ada skandal skandal bersepot main malah ya eh skandal pernah ya pernah pernah ya pernah pernah ya gue sampai lupa nah itu tuh gue pengen banget ada itu tuh mereka terus ada sampai festivalis sampai festivalis ada band Bandung ada si Texpec gue pengen banget ngumpulin tuh ya cuman kalo dari gitu jadi gimana ya nanti ya jadi festival besar dibikin tour oke juga tuh friend ya jadi itu udah sebenernya sempet pengen jadi kompilasi gitu ya oke nah cuman gue kan tempat-tempat modal ada pemodal lah nih yang mau sipin ya materi udah terkumpul doi mabur lah ibarat ting gitu kan anjing ya terpaksa gue minta maaf-minta maaf tuh di email tuh padahal udah berubah mastering semua bayan lah keluar dk buat mastering iya mungkin nanti kali trendnya ya iya nanti gue sih akan ini lagi sih oh iya ada yang bilang overcast tau dong boister sound pasti tau lah overcast itu jaman jaman apa jaman jaman poster tuh besar sekali sih iya iya era-era itu di gehol di gehol cuman gue tuh suka tuh waktu sebelum rekaman justru overcast itu karena tempo temponya lebih pelan jadi pas rekaman kenceng banget di gehol di gehol di gehol gitu terus kayak boister soundnya juga kenceng banget pas lagi manggung pernah tuh agak cuman se-ini se-apa se-cock sparer gitu wah tuh keren banget di gehol di gehol nah itu iya agak dibikin ngedayu dikit iya lebih groove lah lebih goyang itu gue cwekanya terus semua skinhead gue turun aja cwekah sorry ya enak Benny dulu di overcast yuk benny enggak overcast tuh drummernya tetep selalu sih itu drummernya emang drummernya emang dia terus emang dia sempat overcast udah keluar semua drummernya juga tinggal era overcast era kedua gue juga malah suka ini juga Benevito gue juga seneng nih cuman gak rilis-rilis gimana sih gitarisnya ganti ya gitarisnya pelteras kenapa tuh kebanyakan teknis padahal dulu udah punya Gregin padahal tuh udah keren iya friend iya gimana sih pangrok ngapain lama-lama di studio langsung hajar iya gak yoi yang penting balance kemana Sagi kemana iya mantep iya mantep Sagi udah lama nih jaman si pemusir mbak oh loser ada yang nanyain losers wah best friend juga tuh vokalis almarhum iya iya tapi losers gue paling seneng losers era yang ngiringin dead vertical itu paling keren oke iya iya jadi pernah manggung di badai gitu kok loser setahit gini dengan gudang-gudang gue liat gak katanya dead vertical gondrong semua waktu masih pada gondrong loser sangar loser sangar gini itu juga yang menginspirasi gue tiba-tiba waktu itu jimmy jess jess susah tuh ngumpulin orangnya pada sibuk mau latihan sana petir sakit sudah gue paling anak dead vertical gue terinspirasi loser kalau diingin dead vertical sangar ada tutar single lagu gue jimmy jess yang mainin dead vertical anjing type boleh juga kayak gimana iya nanti gue kasih preview yang lain gak usah kita kasih tau si asyik sih si asyiknya sih kayaknya lagi on fire kayaknya banyak lirik-lirik yang mau ditumpahin sama dia mungkin ini gak jadi tadi kan pengen pindah ke Jerman kan covid gak jadi terus anaknya udah mulai nge-ban coba nih yang ini lo dengerin trio ambigu namanya memang mungkin namanya kurang menarik buat lo cuman materinya bagus anak-anak kelas 1 SMA bikin hardcore punk trio ambigu itu karena mereka dari SMP bareng-bareng ambigu itu anak-anak 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 anak murid dibawa bimbingan guru itu nama band yang dulu ambigu gitu jadi mereka SMP extra kulir-kulir band terus dia ini apa ya dia dilatih sama kola anak-anak itu gak mau sebenarnya cuman daripada pramuka ya gak ya gue tau pasti langsung ke trio ambisi orang tua trio batak orang tua yang yang bakalan ngerilis ini ini apa rekordnya total jeruk yang ngerilis oke nah total jeruk aja udah mendengar ini keren tandanya dinaik di naik cross dia rilisnya nanti itu tuh keren apa buat anak SMA tapi liriknya tight apa liriknya udah punya pandangan tentang sosial yang berbeda gitu gue sih suka banget sih kok bisa bisa begitu boleh juga tuh yang mau denger ada kawan ada kawan gue kawan siapa ini rostra nekros yoi menurut lu Jim pang Indo masih idealis tentang kapitalisme palingan sebagian doang tapi misalnya fashion ngomongin panglah gue gak peduli kayak gitunya sih sebenernya gue peduli output gue lebih ke output karya aja lu pandangan segala macam itu kan tambahan yang kita yang akan suatu saat nanti akan dikenang itu karya pandangan lu keren kalau karya lu gak ada ya percumpa juga kalau gue sih masih gue lebih ke output lu bilang pang rumahan kek lu pang anak selatan pang anak mami banyak kan sekarang hardcore mami gue gak peduli ada yang menyudutkan band-band temen juga wah dia mah hardcore mami mami-mami deh keren hc-hc-pindi pinggiran ini loh gue dengerin keren ya keren gue udah kesitu sih gue udah yang penting gue di kuping gue n kalau gak n saya mau diapain lagi kayaknya mindset ngeliat pang kayak maksudnya kayaknya udah lewat pastinya kayaknya lagi muda kan kita kan suka seneng isme-isme mungkin lo lagi-lagi bikin lirik lagi bikin liriknya lo berusaha belajar sosialisme lo berusaha belajar anarkisme ya ada lah jaman-jaman itu gue juga iya membaca-membaca juga hal seperti itu cuman gue lebih tetap ke output apa sih yang bikin lo fun dan apa yang otentik dari lo kelihatan sih gue gitu bukan isme-nya kalau gue sih akhirnya gitu bener-bener bener itu kalau gue dom 65 itu gue keren dom 65 itu kan dari dari oi dari street gitu terus kesini-kesini udah bener-bener udah dom aja udah gue seneng banget iya gento kates enak pas pas disinkrenis mereka kampanye gue soundnya mantap gitu kan fara nyanyi juga enak akhirnya dia punya ini sendiri punya color gue sih lebih suka yang kayak gitu ya kalau isem-isem isme-isme nah itu pribadi masing-masing lah ya kalau iya kalau menurut gue lebih ke cara pandang lu sesuai pasennya aja dulu lemahnya mungkin seperti yang tadi lo bilang saya lama-lama ya sama gue juga yang penting outputnya aja deh kalau lo masuk ya cakep juga gitu gue dengerin crash gue dengerin crash apa yang album kedua itu lupa gue sama sama penis envy lah tapi gue lebih suka penis envy gue dengerin crash itu sound gue baca liriknya yaudah ya akhirnya lirik kita yang dibaca dibanding nyanyi kecuali do day of a living ya pasti iya station of the crash yang masih gue pengen sampai sekarang station of the crash itu keren itu album itu dia bikin warna baru kan sampai akhirnya semua yang masuk labelnya crash records kayak crash semua jadi sama semua trend itu yoi album dead juga dari crash records juga malah malah bikin lagu pertama juga cukup juga kan apa i read a good book iya iya lagu pertama yang album dead tapi udahlah gue masih itu aja gue akhirnya output sih karena segala macam segala macam ismo yang lo pegang gitu segala macam disound itu kedengeran ini kalau lo udah ngomongin soul ngomongin soul kedengeran setuju serius ini angernya ini marahnya kalau gak kedengeran marah juga ada yang satu masalah sifatnya eksplisit itu soul itu soul jadi percuma tulis-tulis panjang-panjang gue lebih ke output outputnya dapet gak nih apa yang dia rasain sebelum kita dibujinya kedengeran itu baru namanya art ini kan art emosi dalam lagunya kalau lo berasa tanpa dia ngomongin hal itu udah nyampe setuju ada beberapa orang yang bisa ngerasain itu ini ada Zaka nih dari Leads Records yang udah gubar wih Zaka wih Zaka apa kabar waduh temunya di acara doang Leads Records gimana friend Leads udah nikah ya Zaka lo udah nikah ya Zaka udah friend ini udah ngedulin keluarga ini tapi ada Nayan Mortus bukan Don Juan menarik terserah gue gak dengerin albumnya Mortus tapi gue seringkali ketemu sama vokalis yang eksentrik jadi Mortus itu udah ada jaman gue SMA oke iya udah lama juga sih doi plan iya gue itu kan seumuran Suckerhead segala macem cuman emang cuman dia gak lucknya gak seperti Suckerhead and the gang and the gang cuman dari dulu kalau ketemu di blokm itu komeng mortus siapa gue suka sih gue suka sih kalau lagi ada doi lagi nantrik orangnya secara pribadi cuman gue dia kan apa trash ke death metal gitu lah ya iya death metal wah jadi pernah nanya-nanya gede septic tank gue septic tank septic tank sempet intens bergaul sama si iamnya sih gue kangen juga sih sama doi iam vokalisnya ya gue banyak banget tuh nge-burn-nge-burn CD-CD doi the queers don't back down band-band pop punk dapetnya dari doi gue udah kan street punk CD-nya banyak banget beleret begitu ada kayak band melodic punk lah Randy juga gue dapet di diet nanya Randy aneh banget dari doi Randy Orton gak ada friend gak tau nama bini Randy lo pernah denger gak lo pasti luas kan ya iya pernah denger gue friend pernah denger gue cuman emang lama-lama banget friend iya itu lah jaman-jaman era-era dapet lagu kan underground susah iya jadi gue gue emang ke ke septic tank itu jadi udah udah main plat waktu itu lah ya anak-anak septic tank jadi dia udah dengerin diserap sama destroy gue ke sono cuman transfer ke ini gimana ya kita belum tau tuh teknologi untuk mentransfer ke ke CD-R gue sempet di ini sama Ian dikasih destroy gue masih banyak kalau ini lo bawa aja nih 7-nya destroy destroy gue dapet dari anak septic tank sih waktu itu iya gue kena soalnya tuh friend diserap gitu gue suka diserap masuk diserap sih ya masuk lah pas ada diambil-ambil dikit buat be quiet cuman gak cuman vokalnya gak iya iya cikal bakalnya cikal bakalnya dibit itu ya iya bener samok lah itu destroy yang kocak sih ya gitu gue dengerin popang juga banyak juga di anak-anak septic tank di koleksi-koleksi mereka iya pas kesini nyetai-nyetai apa ya gue ngerekam-ngerekam queer lah waktu itu disitu gue rekam kaset-kaset semua gitu queer katanya scan aja James scan terprint iya emang era-era jahil ya itu friend apa iya dari dulu kan emang kita kalau sekarang tinggal lo cari youtube yang paling rare juga ada kan iya oh enak banget sih lo nyari nyari suicidal tendencies sebelum namanya suicidal tendencies juga ada iya sekarang magam iya band pertamanya Jack Dolorasa Dolorasa sebelum Ratsgena Machine juga ada ada iya kalau dulu kan nyarinya kan ya pasti ke temen yang kolektor gitu ya gue salah satunya referend ini gue juga anak-anak septic tank gue banyak dapet popang dari mereka sebenernya iya antologi social distortion gue juga dapet dari diet iya lo sosial yang masih kayak hcpung gitu ada ada krokum aja deketlah kangen juga kangen juga kangen pada sibuk apaan itu berat sekarang gue paling sering kalau anak-anak ss yang sering ketemu itu si Ari Budi si Ari itu Ari ex idiot gak sering sih maksud gue kalau ini kan dia kan jualan plat kalau ada plat plat punk dia kan aneh-aneh gitu kan suka ketemu sama dia itu oh ada loh tuh band punk Indonesia lokal yang oke loh the dead germs lo pernah denger gak dead germs corpurn' intronya cuman kayak ini ya intronya agak kayak kaya bas kok gitu ceng 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 kalau gitu cuman itu keren juga tuh dia yang ketika saat itu orang pada nanging ngapas gitu dia ngambilnya 70an Wheregs dan serverang ambil bas kok banyak bas kok sama Yakov Sparer pasti ya 70-an sih Yakov Sparer pasti itu Andelan Yanesik Kremlin, Septic Tank, Overcast satu era tuh ya satu era sama total destroy terus di Romang udah ada Army Style poster zaman itulah karkornya ada Ariusak bareng itu era seksipik seksipik lebih kesini kayaknya pernah seksipik seksipiknya di Ciputat tuh gede deket rumah gue tuh graffiti seksipik mulu yuk gue dulu tau seksipik yang fuck you itu judul fuck you fuck you fuck you fuck you seru di Pamulang gede di Pamulang gede di Pamulang tuh gede seksipik sama ini Slate Voices total destroy dead germ milip total destroy beda kan total destroy tuh lebih ini ya kalau yang timur tuh total anarchy nah itu gue suka tuh cross-over gitu kan punknya musiknya cross-over vokalisnya tetep punk mau ngumpulin sih tuh albumnya kalau total anarchy tuh dia ngerilis apa juga misalnya ini gue selalu ini sama apa sama basisnya lu udah rilisan apaan aja tag gue ya gue fans lah gue kalau total anarchy pasti gue ini pasti gue bokul tuh cuman kaosnya dibawa keponakan gue sialan keponakan gue wah oke ini di 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 HM di di betak ya kayak kita suka betak kaos tone abang kita kan dulu kan iya wah kaos tone nih udah mulai gede ambil seru juga sih ngomongin band 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 begini dari tadi iya iya jg ellen terus terang jg ellen gue paling suka album pertamanya doang jg ellen kalau it's come dan segala macem apa iya nyebrang nyebrang pas tapi yang iya pas jg ellen album pertamanya gue keren banget kayak ini kayak New York dos sebenernya iya itu gue keren gue seneng banget gue bokul tuh album pertamanya album yang lainnya udah brutal itu udah benci segala sini kurang gue dengerin sih yoi unpredictable mantep tuh sama pussy summit meeting aja dari taiwan iya 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 gue suka sih lagu-lagu yang judulnya gunshot gue suka gunshot terus ya gue suka tuh sebenernya yang paling gue suka ya fall back down akhirnya oke oh iya iya fall back down gue liat kayak mantep liat kayak keren wah nih tim-tim amstrong waduh kita harus goodbye dulu ya sebenernya tadi aja ini yang ketiga pengen closing doang sih sebenernya deh iya iya sebenernya nanti kita lanjut lagi deh kapan-kapan nih oke kita lanjut lagi deh see you my friend thank you have seen thank you sehat-sehat then